Tales of Herding God Season 29 Bab 281, Undangan Raja Naga Begitu jembatan besar terhubung, banyak pejabat dari Kementerian Pekerjaan terbang dan mengamati sekeliling bendungan. Kinmu melihat banyak orang memegang taruhan dan menikamnya ke dalam bendungan, satu tiang setiap 300 meter. Di samping masing-masing pasak berdiri seseorang dan seseorang mendirikan lonceng besar di jantung sungai. Dengan dentang lonceng yang gemerlap, taruhannya bergetar dan orang-orang di samping mereka membungku untuk mendengarkan gemetaran mereka. Apa yang mereka lakukan, Kinmu tidak bisa membantu menjadi bingung. Ling Yuksiu berjalan ke sisinya dan berkata, ini Anda tidak akan tahu, tetapi Sungai Lumpur sering membanjiri sekitarnya pada hari itu, sehingga Imperial Preceptor memerintahkan asisten Menteri Kementerian Pekerjaan Umum untuk mengaturnya. Banyak sumber daya keuangan pergi ke dalamnya, jadi ayah sangat marah dan bertanya mengapa asisten Menteri menghabiskan begitu banyak uang dan untuk apa dia membelanjakannya. Dia diberitahu bahwa tembok tembaga didirikan di kedua sisi Sungai Mat. Dinding tembaga setebal 2 inci dan setinggi 2 kaki. Mereka diletakkan bersama dengan bendungan dan membentang sejauh 10 ribu mil. Dinding tembaga ditutupi dengan tanda rune, jadi untuk memeriksa apakah ada celah atau penipisan dinding yang tersembunyi, mereka hanya bisa membunyikan bel. Suara akan mengaktifkan tanda rune untuk beresonansi bersama, dan gelombang suara dapat digunakan untuk menilai apakah ada retakan tersembunyi atau kehilangan ketebalan. Hin Mu memandang ke arah guru Balai Pekerjaan Surgawi yang sibuk dan memuji, ide yang hebat. Si Yun Xiang juga datang dan berkata, Kaisar hampir mengeksekusinya karena dia menghabiskan terlalu banyak uang. Ling Yuxiu meliriknya dan berkata, asisten Menteri telah menghabiskan terlalu banyak uang. Dalam beberapa tahun terakhir, ia telah membuat sebuah kapal terbang, dihiasi kapal-kapal kesenangan yang berlayar di laut, kapal-kapal yang berjalan di darat, gerbong roda gila, pabrik peleburan untuk gunung biji, bengkel senjata, dan pabrik di berbagai daerah, berbagai kota bahkan memiliki pembenahan yang meliputi selokan di bawah kota, paving jalan, kereta awan digunakan untuk menyerang kota, benteng di perbatasan, dan bahkan pembuatan mesin. Aku belum lahir saat itu, tetapi aku mendengar dari saudara laki-laki kedua bahwa jumlah uang yang dihabiskan oleh asisten Menteri telah membuat ayah dan semua pangeran, selir, dan janda permaisuri mengencangkan ikat pinggang mereka sampai mereka berubah menjadi hijau karena kelaparan. Kekaisaran perbendaharaan dikosongkan dalam waktu singkat dan gaji para pejabat berhutang kepada mereka selama beberapa bulan. Si Yun Siang tersenyum. Apa yang terjadi selanjutnya? Ling Yuksiu menghela nafas. Setelah itu, pabrik-pabrik peleburan dipopulerkan, dan semua jenis kapal terbang dan kapal kesenangan dihiasi dijual ke pedagang. Pabrik-pabrik terus memproduksi barang-barang dan sebelum dua tahun berlalu, perbendaharaan kekaisaran dipenuhi hingga penuh. Beberapa lagi perbendaharaan harus dibangun untuk menampung uang, jadi ayah senang dia tidak membunuh asisten Menteri. Kementerian pekerjaan adalah yang terbaik dalam membelanjakan uang, sedangkan para pembelanja terbaik berikutnya adalah pejabat Departemen Air. Mereka membangun pekerjaan irigasi dan transportasi di berbagai daerah seperti kereta air, danau pembuang banjir, semua jenis bendungan dan jembatan, dan kanal pembukaan. Mereka menghabiskan uang seperti air yang mengalir, tetapi mereka juga meningkatkan kualitas hidup bagi masyarakat awam. Si Yun Siang berkedip dan berkata, sepertinya selalu asisten Menteri dan pejabat yang menghabiskan uang, jadi untuk apa Menteri Pemerintah? Sepertinya semua pekerjaan sedang dilakukan di bawah perintah asisten Menteri San Yuxin, sementara Menteri Pemerintah tampaknya tidak melakukan apa-apa. Ling Yuxiu juga berkedip, Menteri Pemerintah mengawasi pengeluaran mereka. Si Yun Siang tertawa pendek, Menteri Pemerintah harus ditempatkan untuk mengawasi mereka, tetapi Kaisar tidak diyakinkan, betulkah begitu? Asisten Menteri dan para pejabat ini semuanya adalah orang-orang dari Sekte Suci Surgawi. Kaisar tahu mereka adalah penguasa ola dan penguasa dupa dari Heavenly Saint Chult, jadi dia tidak yakin tentang mereka. Tatapan Ling Yuxiu mendarat di tubuhnya. Suster Junior Yun Siang tampaknya sangat memperhatikan Heavenly Saint Chult. Si Yun Siang tersenyum manis, Adik kecil ini tidak berbakat, aku hanya santo suci dari Heavenly Saint Chult, jadi aku tentu harus memperhatikan mereka. Sekte Master Kin adalah guru suci guru sesat, jadi dia juga peduli dengan daerah ini. Sebagai santa, pertanyaan yang aku ajukan pada puteri juga pertanyaan yang dipedulikan Tuan Sekte. Kedua gadis itu saling menatap dengan mata lebar. Kin Mu mengabaikan mereka dan melihat kekejauhan. Dia melihat para pejabat Departemen Air dan Departemen Tanah memeriksa tanah dan pekerjaan irigasi. Sementara itu, Departemen Panen sedang memeriksa buah-buahan dan sayuran, jadi dia berjalan maju. Chult Master, sebelum panen musim gugur kuning dapat dikumpulkan, mereka akan diserang oleh serangga hama. Pejabat Departemen Panen adalah penguasa dupa balai petani. Dia menggali di sekitar tanah untuk diperiksa dan mengambil beberapa telur serangga sambil berbicara dengan Kin Mu. Meskipun musim dingin sangat dingin, telur-telur ini tidak membeku sampai mati. Dalam 3-5 hari ketika cuaca menjadi hangat, telur-telur ini akan menetas. Karena sebagian besar vegetasi ditebang dan dibakar oleh para korban, bencana selama musim dingin, serangga akan mulai makan tanaman, karena mereka tidak punya apa-apa lagi untuk dimakan. Yang terbaik adalah berjaga-jaga lebih awal untuk mencegah kerusakan serangga. Begitu mereka menetas, mereka harus segera dibunuh. Kin Mu bertanya, Dupa Master, bagaimana kerusakan serangga dapat dicegah? Mintalah para ahli keterampilan pedang ditempatkan di tanah yang dibudidayakan ini, atau ahli mantra dengan mantra jarum. Jika tidak, kita juga bisa membiarkan para ahli serangga berbisa muncul untuk melepaskan serangga mereka untuk memakan serangga yang hama. Pejabat dari Departemen Panen berdiri dan menepuk-nepuk tangannya, banyak tanah dan tangannya. Murid-murid Swathall, Ejahall, dan Aula Serangga Berbisa semua bisa keluar untuk mendapatkan pengalaman. Kin Mu mengangguk dan mengundang Fan Yun Xiao. Brother Fan, Sampaikan perintahku untuk selusin murid dari Swathall, Spell Hall, dan Hall Serangga Berbisa Masing-Masing untuk datang ke sini. Fan Yun Xiao memanggil bandit dan menyuruhnya untuk mengirim pesanan. Departemen Air sedang memperbaiki pekerjaan irigasi, membersihkan lumpur yang menumpuk di saluran air. Mereka juga memasang kembali saluran air untuk membuatnya lebih nyaman untuk mengairi lahan yang diolah. Di sisi lain, pejabat dari Departemen Pertanahan mengukur tanah. Dia mengeluarkan penguasa yang mengukur surga, dan dengan kivitalnya, para penguasa membuka diri dari kondisi mereka yang tumpang tindih dan menjadi semakin lama. Pada para penguasa, skala yang ditandai dari pengukuran muncul, dan seorang sarjana kekaisaran mencatat angka-angka, menekankan pada sempua yang tidak biasa yang dibentuk oleh kivitalnya. Sementara itu, asisten menteri membawa semua orang dari Departemen Pekerjaan untuk terbang ke langit dan mengamati situasi jalan di berbagai bagian prefektur yang menguntungkan dari langit. Mereka mencatat bagian mana dari jalan yang dihancurkan sebelum pergi untuk memperbaikinya. San Yuxin adalah pria yang cakep. Kinmu berseru pada dirinya sendiri. Para pejabat dari Kementerian Pekerjaan Kerajaan Kekaisaran Perdamaian Abadi memiliki cara yang diatur secara metodis untuk menangani berbagai hal dan apa yang mereka lakukan memang bermanfaat bagi negara dan rakyat. Di istana penguasa kota, hakim dari prefektur memuntungkan melaporkan situasi, dan Ling Yusu mendengarkan sepanjang malam. Dia kemudian memanggil pendaftar resmi untuk memeriksa berbagai catatan dan begitu sibuk sehingga dia bahkan tidak tidur sebentar. Ketika sampai pada hari kedua, Ling Yusu dan hakim dari prefektur menguntungkan keduanya sedikit kelelahan. Sama seperti Putra Mahkota berjalan keluar dari istana Tuan Kota, Menteri dan Asisten Menteri Pemerintah datang. Asisten Menteri San Yuxin menyerahkan kepadanya beberapa gulungan. Yang mulia, masalah tentang pekerjaan irigasi, transportasi, serta sayuran dan buah-buahan telah ditangani. Hanya masalah di bawah Departemen Pertanahan yang meminta yang mulia untuk menanganinya. Ling Yusu tercengang dan berteriak, begitu cepat. San Yuxin berkata, setelah yang mulia selesai membaca, Anda bisa bersiap-siap untuk membunuh orang. Ling Yusu memiliki ekspresi muram. Apakah perolehan tanah begitu parah? San Yuxin mengangguk. Ling Yusu memanggil hakim dari prefektur memuntungkan dan meletakkan gulungan itu di tangannya dengan tatapan serius. Jangan pergi tidur. Aku tidak akan tidur, dan kamu akan membacanya denganku. Kita akan membacanya saat kita menangkap dan membunuh orang-orang. Mereka yang akan ditangkap akan ditangkap, dan mereka yang harus dibunuh akan terbunuh. Di masa yang tidak biasa ini, kita harus memberikan hukuman berat. Hakim dari prefektur memuntungkan memiliki wajah pucat. Kin Mu memanggil Chen Wanyun dan yang lainnya. Tugasmu ada di sini. Kalian harus mengikuti para pejabat untuk menangkap orang-orang nanti. Chen Wanyun bergumam, kultus guru, bukankah kamu mengatakan itu tidak akan berbahaya? Untuk dapat memperoleh tanah di masa kekacauan, orang-orang ini semua akan menjadi tiran di wilayah ini. Kekuatan keluarga berpengaruh tidak bercanda masalah. Kin Mu tersenyum. Kalian adalah para ahli dari Imperial Chol Lege, para elit kekaisaran, jadi bagaimana kamu bisa takut pada para tiran di wilayah ini? Wei Yong, Yue King Hong, dan yang lainnya tidak sabar untuk bergerak. Tidak lama kemudian, putra mahkota dan hakim mewariskan perintah mereka untuk menangkap orang-orang, jadi Wei Yong dan yang lainnya segera mengikuti para pejabat dan pergi. Mereka baru kembali pada sore hari, semuanya berlumuran darah. Jelaslah bahwa mereka telah melalui beberapa pertempuran sengit. Ling Yusu menghabiskan dua hari untuk menyelesaikan masalah di prefektur menguntungkan, kemudian terus menuju ke timur. Dalam perjalanan, mereka mengelola masalah di sekitar Sungai Mat juga. Suatu hari, mereka datang ke prefektur sungai. Tempat ini menghadap laut ke timur dan jauh dari ibu kota. Saluran air mereka dikembangkan, dan mereka memiliki pelabuhan besar. Kapal-kapal dagang di sini tidak hanya terhubung ke semua pelabuhan di dunia, mereka bahkan berdagang dengan negara-negara asing dan memiliki hubungan dengan negara-negara di luar negeri. Semua orang sudah terbiasa dengan rutinitas dan pergi untuk melakukan inspeksi sendiri tanpa instruksi dari asisten menteri. Setelah menyelesaikan tugas-tugas di prefektur sungai, Ling Yusu dapat melihat bahwa semua orang kelelahan dan berkata, ini sudah sulit bagi semua orang, jadi mengapa kita tidak mengambil istirahat beberapa hari di prefektur sungai sebelum berangkat. Semua orang bersorak. Kinmu ditarik oleh Ling Yuxiu untuk berjalan di jalan. Perdagangan dan perdagangan prefektur River berkembang pesat dan mereka memiliki banyak item menarik dari negara-negara asing. Mari kita lihat adilnya. Aku akan pergi juga. Si Yun Xiang mengikuti mereka, dan Ling Yuxiu meliriknya sambil berpikir pada dirinya sendiri, Vixen. Kecil, pikir si Yun Xiang dengan wajah penuh senyum. Percikan terbang dari tatapan kedua gadis ini, tapi Kinmu tidak melihat apa-apa. Memang ada banyak mainan aneh dan aneh di pekan raya River Prefecture, tetapi yang paling menarik baginya bukanlah barang-barang aneh ini, melainkan mainan orang asing. Dia melihat banyak orang asing mengenakan pakaian aneh dan berbeda, dan penampilan mereka berbeda dari orang-orang dari perdamaian abadi. Bahkan ada beberapa yang merupakan siklop. Mereka hanya memiliki satu mata di jantung alis mereka, dan itu tumbuh secara vertikal. Ada juga manusia bersenjatakan empat dan berkepala dua. Dia bahkan melihat beberapa gadis dari suku laut yang berpakaian indah. Namun, mereka memiliki delapan kaki seperti gurita dan berjalan cepat. Ketika dia melihat mereka secara detail, dia juga bisa melihat insang di samping telinga mereka. Mereka datang dari laut, si Yunxiang berbisik pada Kinmu. Mereka adalah pedagang suku laut. Aku dengar mereka mendirikan negara di bawah laut. Kinmu tercengang. Barang-barang yang dijual suku laut juga sangat aneh. Dia berhenti di depan pohon koral biru yang secara otomatis mengeluarkan uap air sementara bola air besar melilitnya. Di dalam uap air, ada seorang gadis yang tingginya tiga inci, mengendarai kuda laut dan menyanyikan lagu rakyat yang kata-katanya tidak ia mengerti. Setelah itu, beberapa gadis lagi yang mengendarai kuda laut turun dari pohon dan mulai mengelilingi pohon karang dengan beberapa pria, menari dan bernyanyi bersama. Pohon koral ini sebenarnya memiliki suku-suku kecil. Si Yunxiang dan Lingyuxiu juga terpesona olehnya. Tepat pada saat ini, seorang gadis langsing dan tinggi dengan gaun hijau gelap panjang maju ke depan dan memandangi pohon karang biru itu, berseru dengan kagum, sungguh spesies yang aneh, Xiaohong, bukankah kamu juga berpikir begitu? Kinmu memiringkan kepalanya dan melihat anting-anting giyok berwarna merah tergantung dari daun telinga gadis itu. Tiba-tiba, anting-anting itu membentang dan mengungkapkan dirinya menjadi ular merah kecil, membuka mulutnya untuk mendesis pada Kinmu. Long, Jiaonan. Kinmu heran dan ingin mencabut pedangnya ketika wanita itu tersenyum. Lebih baik jika Chult Master Kin tidak bergerak, Xiaohongku adalah dari Seven Stars Realm dan dapat menelan kalian bertiga dengan satu suap tunggal. Master Chult, ayahku ingin melihatmu. Kulit kepala Kinmu mati rasa saat dia berkata dengan sungguh-sungguh, Raja Naga Tua juga ada di sini. Long Jiaonan tertawa kecil, ayahku dikenal sebagai Raja Naga jadi bagaimana mungkin dia tidak memiliki kekuatan di prefektur sungai. Namun, semua berkat Chult Master, sekte penunggang naga kita diberantas, memberi ayah dan aku tidak ada pilihan lain selain bersembunyi di Laut Timur. Si Yun Xiang mengerjap dan berkata dengan gembira, Selamat kakak Long dalam menangkap guru pemuja setan surgawi dan putri ke-6 perdamaian abadi. Karena saya tidak diperlukan di sini, saya akan pergi dulu. Long Jiaonan mencibir, dan ular kecil itu tiba-tiba berenang ke arah Si Yun Xiang, merentangkan lidahnya untuk mengjilat lehernya. Anak perempuan tertua dari keluarga Si, Santo suci surgawi iblis, harga dirimu tidak kalah dengan putri ke-6 eternal peace. Apakah kamu pikir aku tidak tahu siapa kamu? Bab 282, mengaduk angin dan gelombang. Heavenly Saint Chult adalah keluarga besar, dan, Si, dalam nama keluarga Si Yun Xiang dimaksudkan untuk mengelola, untuk mengendalikan. Sejak Heavenly Saint Chult didirikan, Si family bertanggung jawab untuk mengelola keterampilan, warisan, kekayaan, dan penyebaran kultus. Karena keluarga Si sangat penting, Santo suci surgawi iblis akan paling sering datang dari keluarga Si. Dia akan menjadi kepalanya, dan sampai batas tertentu, pentingnya keluarga Si bahkan akan lebih tinggi daripada guru suci master kultus. Nenek Si seperti itu sebelumnya, dan Si Yun Xiang sama setelah itu. Oleh karena itu, Long Jiaonan secara alami tahu nilai Si Yun Xiang. Kali ini dia menangkap putri ke-6 kekaisaran perdamaian abadi serta guru pemujaan dan santo suci pemujaan iblis surgawi, membuatnya cukup senang dengan dirinya sendiri. Namun, dia masih sangat berhati-hati dan melepaskan karung tauti dari pinggang kin mu serta senjata roh di tubuh Ling Yuksiu. Dia kemudian mengulurkan tangannya dan merabah-rabah tubuh Si Yun Xiang. Si Yun Xiang terkekeh. Sister Long, jangan merabah-rabah saya. Tidak ada senjata roh di tubuh saya karena saya berjalan di jalur mantra. Long Jiaonan mencibir. Dia mengambil jepit rambutnya dan berkata, fraksi ejaan. Aku melihat kamu juga ahli dalam keterampilan pedang. Kekuatan jepit rambut ini tidak sedikit. Pisau pemotongan babi, palu besi, dan sisa senjata di punggung kin mu juga dihilangkan, sementara sikat, tinta, kertas, dan batu tinta yang tersembunyi di lengan bajunya juga digeledah. Namun, ketika Long Jiaonan melihat bahwa barang-barang ini semua biasa dan bukan senjata roh, dia memasukkannya kembali. Dia bersiul, dan ular merah kecil menggali di sekitar pakaian trio untuk mencari lebih banyak senjata roh. Long Jiaonan adalah orang yang berpengalaman, jadi dia benar-benar tidak akan meninggalkan mereka kesempatan untuk kembali. Poin yang paling penting adalah bahwa kin mu tidak membawa naga kilin bersama ketika dia pergi jalan-jalan dengan dua wanita. Pada saat ini, kilin naga masih tidur di rumah bangsawan kota. Ayo pergi. Long Jiaonan, yang berpakaian sebagai wanita, sangat menawan. Saat dia memeluk lengan kin mu, bahkan ada sedikit rasa malu dalam ekspresinya. Perahuku ada di tepi laut, dan itu sudah menunggu cukup lama untuk guru sesat, santo, dan puteri. Ketika putra mahkota menyadari apa yang terjadi, kalian bertiga sudah berada di laut timur. Kin mu tersenyum. Sister Long benar-benar bijaksana. Long Jiaonan bersiul, dan ular merah kecil itu merayap ke tubuh kin mu dan menggantung diri di telinga kirinya, meludahkan lidah bercabangnya saat mendesis. Long Jiaonan tersenyum lembut, tidak peduli seberapa manis mulutmu, akan sulit bagimu untuk lepas dari genggamanku. Jangan mencoba trik apapun. Xiao Hong dapat mengambil nyawamu hanya dengan membuka mulutnya. Tiga wanita dan satu pria berjalan keluar dari pameran dan bertemu Chen Wanyun, Wei Yong, Yue King Hong, dan para cendikiawan lainnya. Saat kedua kelompok berhadapan muka, Long Jiaonan tersenyum dan berbisik kepada kin mu, bertindak wajar, jangan memaksaku untuk membunuhmu dan teman-temanmu. Chen Wanyun berhenti dan melihat ketiga wanita itu. Kultus Master, gadis ini tampaknya tidak terbiasa, bolehkah saya bertanya siapa dia? Seorang kenalan lama, kalian sedang berbelanja. Saya tidak ingin keluar, tetapi apa yang bisa saya lakukan ketika Fatih Wei, King Hong, dan yang lain memaksa saya untuk keluar, dengan mengatakan bahwa kita harus memenuhi acara dan adat setempat, kata Chen Wanyun tanpa daya. Setelah selesai, ia membawa semua orang ke pameran. Long Jiaonan kemudian membawa kin mu dan sisanya ke pelabuhan. Di pekan raya, wajah Chen Wanyun tenggelam, dan dia berkata dengan cepat, Master sesat dalam bahaya. Wei Yong, Yue King Hong, dan yang lainnya terpana, tidak mengerti apa yang dia maksud. Chen Wanyun berkata dengan sungguh-sungguh, senjata-senjata pada tubuh guru sekte hilang. Mereka tidak pernah meninggalkan tubuhnya, namun sekarang mereka pergi. Juga, jepit rambut di punggung Junior Sister Si, senjata roh pada putri juga hilang. Pasti ada sesuatu yang salah dengan wanita itu. Informasikan kepada putra mahkota, aku akan melacak mereka. Wei Yong, Yue King Hong, dan yang lainnya akhirnya mengerti beratnya masalah ini dan segera kembali ke rumah penguasa kota. Sementara itu, Chen Wanyun meninggalkan pameran sambil berpikir untuk dirinya sendiri. Wanita itu terlihat agak akrab, saya sepertinya sudah melihatnya sebelumnya. Saya ingin tahu siapa dia. Long Jiaonan membawa Kin Mu dan sisanya ke pelabuhan dan naik kapal. Berlayar. Kapal segera berlayar menuju laut timur. Di belakang mereka, Chen Wanyun meninggalkan jejak sebelum melompat ke laut, berlari di permukaan air atau mengikuti kapal. Kecepatan kapal tidak lambat, tetapi dia berlari seolah-olah dia terbang sehingga dia bisa mengikuti dengan kecepatan stabil. Di atas kapal, seseorang berkata dengan sungguh-sungguh, Tuan Muda Sekte, ada seseorang di belakang. Long Jiaonan datang ke buritan kapal dan sedikit terkejut ketika dia melihat Chen Wanyun menginjak ombak. Hanya sarjana kekaisaran. Apakah dia benar-benar berpikir dia bisa mengalahkan Raja Naga di laut? Dia mengeksekusi peluitnya, dan ada perubahan aneh. Tidak lama kemudian, ular laut lemah yang panjangnya lebih dari 30 meter muncul dari bawah air dan berenang cepat menuju sarjana. Chen Wanyun heran, dan pedang terbang-terbang keluar dari karung pedang di punggungnya, membunuh ular laut yang datang mengguyur. Daerah di mana dia bertarung langsung sepertinya adalah air mendidih yang meluap dari pot. Ular laut seperti naga yang tak terhitung jumlahnya menerobos air dan menyerangnya dengan panik. Ketika Chen Wanyun telah membantai jalan keluar dari serangan ular laut, kapal telah lenyap tanpa jejak. Dia naik ke langit dan berdiri di udara untuk melihat-lihat. Saat dia melihat riak giyok laut besar dalam radius 10.000 mil, dia tidak bisa menemukan ke mana kapal itu pergi. Sampah! Ekspresi Chen Wanyun berubah serius. Di kapal, Long Jiao Nan tidak membatasi pergerakan Kin Mu dan yang lainnya, membiarkan mereka berkeliaran dan menonton kapal semakin jauh ke kedalaman laut. Kin Mu mengangkat kepalanya dan melihat langit tinggi di atas dan laut dalam di bawah. Tidak ada cara untuk meninggalkan jejak di permukaan laut. Dia penuh kegembiraan dan membuka kertasnya untuk mulai melukis di haluan kapal. Long Jiao Nan datang untuk melihat dan melihat bahwa dia sedang menggambar laut. Ada ombak berbahaya dan awan gelap menyapu semuanya. Sebuah kapal bepergian dengan angin dan ombak sementara kilat melintas dalam kegelapan di luar, mencerahkan tempat untuk sesaat. Ada suasana artistik yang aneh pada lukisan ini yang membuat orang merasa seperti berada dalam lukisan itu. Aku tidak berharap keterampilan melukis Chult Master Kin sebenarnya tidak buruk, Long Jiao Nan memuji. Jika Anda pergi ke ibu kota untuk menjual karya seni Anda sebagai mata pencaharian, Anda harus dapat mencapai reputasi sarjana terpandang dan berprestasi. Seorang tukang perahu di samping berjalan dengan pisau algojo dan melambaikannya di dekat leher Kin Mu sambil tertawa. Sayang sekali guru pemuja iblis surgawi ini akan mati, tetapi dia masih punya mood untuk menulis. Long Jiao Nan mencibir, hantu tiga tua, sebelum ayahku memerintahkannya untuk dibunuh, dia masih seorang tamu yang diundang oleh sekte penunggang naga kita, beri hormat. Mata Ling Yu Xiu menyala, dan dia datang untuk melihat lukisan Kin Mu sambil melirik si Yun Siang secara rahasia. Kin Mu tampaknya tidak puas dengan lukisan itu dan meletakkan lukisan yang sudah selesai ke samping untuk memulai bagian lain. Isinya angin, hujan, kilat, dan ombak berbahaya sekali lagi, tapi kali ini tidak ada kapal. Long Jiao Nan awalnya menonton dengan penuh minat, tetapi ketika dia melihat Kin Mu menggambar jenis lukisan yang sama berulang-ulang, kesegaran pemandangan memudar. Dia berjalan pergi sendiri, hanya menyisakan Xiaohong untuk tetap di telinga Kin Mu. Kin Mu melukis beberapa lukisan lagi dari badai di laut. Kemudian, dia mengangkat kuasnya seolah menambahkan beberapa sentuhan akhir pada lukisan. Ketika dia meletakkan pukulan pertamanya, lukisan itu tampak menjadi sedikit berbeda. Badai di dalam sepertinya terbang keluar. Kin Mu menambahkan pukulan terakhir pada lusinan lukisan dan membuangnya dari kapal tanpa kesulitan tambahan. Long Jiao Nan menghela nafas pada dirinya sendiri ketika dia melihat pemandangan ini. Dengan tangannya di belakang, Kin Mu memandang ke arah Long Jiao Nan sambil tersenyum. Aku pernah mendengar bahwa ada angin kencang dan ombak di laut, jadi aku ingin tahu apakah kapal Sister Long akan mampu menangani turbulensi. Long Jiao Nan mencibir, cuacanya cerah sekarang, jadi tentang angin dan ombak apa yang kamu bicarakan. Tepat ketika dia mengatakan itu, angin tiba-tiba tumbuh lebih kuat, menjadi angin kencang dari angin hanya dalam waktu beberapa saat. Langit kemudian berubah gelap, dan angin kencang meletus. Ketinggian ombak melampaui puncak gunung, melemparkan kapal ke langit sebelum jatuh. Semua orang di kapal tertangkap basah dan bergegas untuk menstabilkan diri. Namun, sambaran petir berderak dan menghantam secara acak. Di tengah kekacauan, Kin Mu menjentikan Xiaohong yang tergantung di telinganya. Sama seperti ular merah kecil itu terbang keluar dan hendak mengungkapkan bentuk aslinya, beberapa ratus baut petir berkumpul bersama dan mengenai tubuhnya dengan ledakan yang mengejutkan dunia. Long Jiao Nan terkejut ketika dia melihat ular merah kecil jatuh ke laut. Ada banyak petir menyambar daerah tempat ular merah kecil itu jatuh. Akhirnya terungkap bentuk aslinya di air laut, tetapi secara terus-menerus tersetrum oleh sambaran petir yang tak terhitung jumlahnya, mengubah badannya mati rasa dan membuatnya tenggelam ke dasar laut. Dari mana datangnya badai? Mengapa itu hanya menyerang Xiaohong? Hati Long Jiao Nan menjadi bingung, dan dia melihat sekeliling, tetapi hanya melihat kegelapan pekat. Ini membuat perasaan aneh muncul di hatinya. Situasi ini terlihat sangat mirip dengan lukisannya. Tangan kiri Kin Mu meraih si Yun Xiang sementara kirinya memegang Ling Yuxiu. Mereka bertiga kemudian melompat ke laut hitam pekat. Long Jiao Nan berteriak kaget, dan kapal di bawah kakinya tiba-tiba terbelah menjadi lima bagian, melemparkan semua orang di atas kapal ke laut. Tepat pada saat ini, dia melihat kapal lain berlayar dari ombak yang dahsyat, dan Kin Mu, Ling Yuxiu, dan si Yun Xiang berdiri di haluan kapal itu. Master kultus muda melambai padanya, dan kapal berlayar ke kegelapan, menghilang tanpa jejak. Long Jiao Nan segera mengejar, tetapi gelombang besar seperti gunung datang menabraknya, merendamnya di dalam air. Dia mendengus dan pecah, tetapi tepat ketika dia melompat ke udara, sambaran petir yang tak terhitung jumlahnya membombardir dan mereka semua fokus pada tubuhnya, memutar tendernya di bagian dalam, garing di bagian luar. Long Jiao Nan melakukan semua yang dia bisa untuk melawan petir, ketika tiba-tiba menghilang dan angin berhenti. Laut menjadi sangat tenang. Long Jiao Nan benar-benar basah kuyuk dan berdiri di permukaan air dengan menyedihkan. Melihat sekeliling, dia melihat tinta secara bertahap menyebar di laut. Seekor piton merah besar berenang ke sisinya, tubuhnya tertutup luka. Perasaan sedingin es menyapu hati Long Jiao Nan saat dia melihat sekeliling. Para tukang perahu di kapal telah meninggal dalam bencana yang mendadak ini, dengan hantu tiga tua telah mati paling menyedihkan di antara mereka. Apakah bahaya laut ini ditarik oleh Chult Master Qin? Long Jiao Nan masih agak tidak percaya. Qin Mu dan dua gadis berdiri di haluan kapal yang segera menyebar dan berubah menjadi genangan tinta yang menghilang ke laut. Mereka bertiga memobilisasi kivital mereka dan mendarat di permukaan air. Di depan, mereka melihat sebuah pulau. Long Jiao Nan membawa kita ke kedalaman laut timur, jadi akan sangat sulit bagi kita untuk kembali ke prefektur sungai di tepi laut. Itu akan melelahkan kita sampai mati. Dengan demikian, Qin Mu menyarankan, mengapa kita tidak pergi ke sana untuk beristirahat dulu. Chen Wanyun sangat pintar dan seharusnya sudah memberi tahu putra mahkota. Dengan kapal Fanyun Xiao, tidak akan sulit bagi mereka untuk menemukan kita. Ketika mereka bertiga datang ke pulau itu, banyak manusia kecil berwarna kuning tiba-tiba berlari keluar dari hutan. Mereka memegang pisau, garpu, tongkat, dan gada sambil bergegas maju dengan agresif. Namun, ketika mereka datang di depan mereka, manusia kecil ini semua berhenti di langkah mereka dan menatap mereka dengan ketakutan. Raksasa, salah satu dari mereka menjerit di bagian atas paru-parunya. Tentara ini segera membubarkan diri dan melarikan diri ke segala arah. Manusia kecil ini tingginya hanya satu kaki. Beberapa dari mereka bersembunyi di celah-celah bebatuan, beberapa di bawah pasir, beberapa pergi di bawah dedaunan, sementara yang lain hanya memutuskan untuk bermain mati di tanah ketika mereka tidak dapat menemukan tempat untuk bersembunyi. Mereka menjulurkan lidah dan membuka mata lebar-lebar. Begitu banyak segel Salomo, si Yunsi yang heran. Mereka adalah anjing laut Salomo yang telah berubah menjadi roh. Mereka dapat dimakan dan akan membantu dalam meningkatkan budidaya dalam jumlah besar. Raksasa akan memakan kita, salah satu meterai Salomo yang telah diputar mati berguling dan melompat berdiri. Dia segera mulai berlari setelah berbalik, tetapi hanya menabrak pohon dan pingsan. Bab 283, Transformasi Dunia Kinmu mengambil segel Salomon ini dan membaliknya untuk memeriksanya. Segel Salomo yang lain menyembulkan kepala mereka dari bawah daun, pasir, dan celah-celah. Ketika mereka melihat raksasa mengambil kawan mereka, mereka tidak bisa menahan diri untuk berteriak sebelum bersembunyi lebih dalam lagi tanpa semangat kesetiaan. Kinmu memeriksa manusia kecil itu secara rincin dan melihat bahwa kaki-kaki segel Salomon ini dibentuk oleh banyak akar yang melilit. Di pinggangnya ada rok yang dianyam dari rumput dan di wajahnya ada janggut seperti akar. Tangannya memegang tombak yang terbuat dari cabang bambu. Ujung tombaknya salju cerah dan merupakan jenis logam khusus. Kinmu tidak bisa menahan heran dan mencubit tombak halus yang seperti jarum, memeriksa logam pada ujung tombak secara detail. Dia tidak bisa melihat dari logam apa itu terbentuk, tetapi yang aneh adalah ada jejak rune yang tercetak di atasnya. Dari pakaian segel Salomon ini, mustahil bagi mereka untuk mahir dalam hal-hal seperti rune dan mantra. Jadi dari mana asalnya tombak? Segel Salomon sepertinya bangun, karena mulai menggigil. Tiba-tiba, sebuah tunas hijau muncul dari kepalanya. Dia benar-benar gugup, sehingga kecambahnya tumbuh sangat cepat. Kinmu tersenyum. Berhenti bermain mati. Aku tidak akan memakanmu, aku hanya punya beberapa pertanyaan untuk diajukan padamu. Materai Salomon mengerahkan keberaniannya dan membuka matanya. Namun, ketika dia melihat senyum Kinmu dan giginya yang mengkilap, dia tidak bisa menahan tangis dan pingsan lagi. Teriakan sengit datang dari pulau itu saat beberapa ratus anjing laut Salomon keluar dengan agresif. Jelaslah bahwa mereka adalah pasukan penyelamat, tetapi ketika mereka melihat Kinmu mencubit kawan mereka, anjing laut Salomon ini segera berbalik ke arah lain dan melarikan diri. Kinmu kaget dan menggelengkan kepalanya. Benar-benar tidak ada semangat kesetiaan. Dia menjentikan daun ke kepala anjing laut Salomon, dan manusia kecil itu terbangun sekali lagi. Kinmu melepaskannya dan mengangkatnya dengan kivitalnya, membuatnya melayang di depan mereka bertiga. Berhenti bermain mati, lakukan lagi dan kamu akan benar-benar mati. Biarkan aku bertanya padamu, mengapa ada begitu banyak anjing laut Salomon di pulau ini. Segel Salomon itu menggigil dan berkata, Saya tidak tahu, Anda harus bertanya kepada leluhur. Kinmu mengerutkan kening dan bertanya, dari mana ujung tombakmu berasal. Aku tidak tahu, kamu harus bertanya kepada leluhur. Tak berdaya, Kinmu menurunkan manusia kecil itu dan berkata, Bawalah kami bertemu leluhurmu. Ketika anjing laut Salomon ini mendarat di tanah, ia mulai berjalan ke pulau itu. Seorang kepala kecil kemudian muncul dari rumput di dekatnya dan memarahinya dengan marah, pengkhianat. Kinmu mengulurkan tangannya dan meraih bahwa segel Salomon dari rumput juga. Kamu juga akan memimpin, membawa kami untuk melihat leluhurmu. Segel Salomon ini segera memenuhi dan menundukkan kepalanya karena malu untuk menjadi pengkhianat, berjalan ke pulau dengan pengkhianat lain di sisinya. Segel Salomon yang ada di sebelahnya itu dengan segera mengangkat kepalanya tinggi-tinggi seolah-olah sangat mulia baginya untuk menjadi yang pertama menyerah. Ada terlalu banyak segel Salomon di pulau ini. Si Yunsi yang heran. Ketika mereka sampai di tengah pulau, mereka melihat rumah-rumah tergantung di pohon-pohon, dan mereka semua sangat halus, tidak jauh lebih besar dari sarang burung. Mereka ditenun oleh tanaman merambat yang dibuat menjadi bentuk rumah untuk digantung di bawah cabang. Dari jauh, mereka tampak seperti apel hijau. Kelompok itu berjalan, dan pintu-pintu rumah-rumah di pepohonan terbuka. Banyak segel Salomon melirik mereka. Itu seperti dunia aneh di atas pohon. Di tanah, ada banyak rumah yang dibangun dari batu-batu kecil oleh segel Salomon. Sebuah kota diciptakan, tetapi hanya enam yang besar. Dua anjing laut Salomon berjalan ke kota yang tak bernyawa itu, dan para prajurit yang menjaga kota itu hanya menatap ketiga raksasa itu dengan kebingungan. Mereka terdiam karena terkejut dan bahkan tidak membalas. Mungkin ada puluhan ribu meterai Salomon di sini. Si Yunsiang tidak bisa meninggalkan keadaan kagetnya, dan dia berbisik, Sekte Guru, jika kamu menangkap semua anjing laut Salomon ini, kekayaanmu akan menyaingi kekaisaran jika kamu menjualnya. Kinmu berhenti di luar kota dan tidak masuk. Dia menggelengkan kepalanya. Kenapa aku harus melakukan itu? Si Yunsiang bingung. Yang lemah adalah mangsa yang kuat, bukankah itu aturan reruntuhan besar? Saintes, perilaku predator reruntuhan besar sedikit berbeda dari yang Anda bayangkan, Kinmu menjelaskan. Meskipun binatang aneh reruntuhan besar berburu dan memakan yang lemah, mereka tidak akan melakukan pembunuhan yang tidak perlu begitu mereka penuh. Ini adalah perilaku predator, bukan pembunuhan segala sesuatu yang lebih lemah dariku. Segel Salomon ini juga bentuk kehidupan dengan kecerdasan dan telah mendirikan peradaban dan bangsa mereka sendiri. Karena kita telah datang ke wilayah mereka, kita harus berinteraksi sebagai orang beradab dengan orang beradab. Bagaimana kita bisa membasmi negara mereka dan melenyapkan orang-orang mereka saat kita datang ke sini? Si Yunsiang tampak termenung. Tidak lama kemudian, banyak anjing laut Salomon mengepung kereta yang keluar dari rumah besar yang mempesona di kota. Di kereta ada seorang wanita tua dengan rambut putih. Dia berdiri dengan gemetar dan menyapa mereka, sudah lama sejak kita melihat orang luar, jadi kita orang kecil sedikit bingung, saya di sini untuk memberi penghormatan kepada Anda. Elder So Pan. Kinmu membalas salam dengan hormat. Kakak dan saudari yang bodoh ini telah melewati tanahmu dan membuat orang-orangmu khawatir, kami meminta maafmu. Ling Yuksiu dan Si Yunsiang melihat bahwa wanita tua Segel Salomon ini juga hanya setinggi satu kaki. Dia sangat kecil namun Kinmu masih menunjukkan etiket dan tidak berani mengabaikannya. Ini membuat mereka tidak bisa menahan senyum mereka. Segera, kedua gadis itu juga menyambut wanita itu sesuai dengan etiket. Wanita tua Segel Salomon itu berkata, rumahku yang sederhana terlalu kecil dan akan sulit menampung tubuh tiga raksasa sehingga aku tidak bisa mengundang kalian bertiga untuk masuk, maafkan aku. Kalian bertiga baru saja lewat. Kinmu tersenyum. Kami bertiga melintas dan berencana mengistirahatkan kaki kami, tetapi karena kami melihat negaramu yang terhormat begitu tidak biasa, kami jadi gelisah. Bolehkah aku bertanya pada Penatua, mengapa ada begitu banyak Segel Salomon di sini? Wanita tua itu tersenyum. Itu pasti karena air dan tanah. Ketika aku bangun, aku berada di samping mata air dan tiba-tiba aku memiliki kecerdasan. Sejak itu, kami mulai berkembang dan itu menghasilkan semakin banyak orang kecil. Mata air, terkejut, Kinmu bertanya, bisakah Penatua mengarahkan kita ke sana untuk melihatnya? Wanita tua Segel Salomon itu tersenyum. Tentu saja. Ketika dia mengatakan itu, dia memerintahkan anjing laut Salomon lainnya untuk mengusir kereta dari kota dan membawanya ke bagian depan mata air. Mata air ini tidak besar dan hanya kolam dalam yang memiliki radius 20 yard, namun, terlalu dalam untuk melihat dasarnya. Ada banyak anjing laut Salomon yang mengambil air dari mata air ini, tetapi tidak peduli berapa banyak air yang mereka ambil, tidak ada yang berbeda di kolam itu. Kinmu mengambil mata air dan membuka mata hijau surga untuk melihatnya. Ekspresinya berubah serius ketika dia melihat kekuatan aneh terkandung di dalamnya. Itu luar biasa. Segel Salomon di pulau itu pasti telah memakan air di sini sepanjang tahun dan berubah menjadi roh karena itu. Selain itu, tidak ada udara setan di tubuh mereka. Ini bukan musim semi biasa, Ling Yuxiu dan Si Yunxi yang berpikir sendiri karena mereka juga memperhatikan keanehan. Kinmu bangkit dan bertanya, Aku melihat bahwa senjatamu juga sedikit tidak biasa, boleh saya bertanya dari mana Anda mendapatkannya. Wanita tuas tempel Salomon berkata, Barang-barang ini diambil oleh anak-anak ini, semuanya dibuang pada musim semi. Diperah oleh musim semi. Kinmu melihat kolam yang dalam ini dan bergumam pada dirinya sendiri sejenak sebelum berkata, Elder, kami ingin pergi ke kolam untuk melihatnya. Meskipun kalian mungkin raksasa, kamu masih harus berhati-hati. Kedalaman kolam ini tidak bisa diukur dan banyak dari anak-anakku tenggelam di sini. Wanita tua segel Salomon itu segera memanggil orang-orang dan berkata, Saya akan memerintahkan mereka untuk mengambil tanaman merambat yang panjang. Anda bertiga akan dapat membungkus mereka di sekitar tubuh Anda sebelum turun. Setelah Anda tidak lagi dapat memegang nafas Anda, Anda akan dapat kembali dengan mengikuti pokok anggur. Tidak perlu untuk itu. Kinmu mengambil nafas dalam-dalam dan angin kencang bergegas ke arahnya dari segala arah. Setelah sejumlah besar udara terhisap ke dadanya, dia melompat ke kolam. Ling Yuksiu dan Si Yunxiang juga segera mengambil nafas dalam-dalam dan melompat masuk. Mereka bertiga kemudian mengeksekusi teknik mereka. Ling Yuksiu mengembangkan teknik sembilan naga, jadi dia berenang seperti naga banjir. Si Yunxiang mengeksekusi teknik penciptaan Dewa Surgawi dan melesat seperti ikan di air, berenang menuju dasar kolam. Tempat ini sebenarnya sangat dalam sehingga bagian dasarnya tidak terlihat. Setelah menyelam selama beberapa waktu, lingkungan mereka menjadi redup dan redup namun mereka masih belum mencapai dasarnya. Tekanan air juga menjadi semakin besar. Tiba-tiba, cahaya muncul di depan mereka, dan mereka melihat empat dinding kolam secara bertahap menjadi lebih lebar. Ada mutiara bercahaya di sana yang ukuran keranjang anyaman dan memancarkan cahaya redup. Mereka bahkan lebih besar dari mutiara bercahaya di istana kekaisaran. Ling Yuksiu berteriak dengan takjub. Ketika mereka semakin jauh ke bawah, lebih banyak mutiara bercahaya muncul. Setelah menyelam beberapa ratus meter ke bawah, mereka akhirnya merasakan tekanan menjadi begitu berat sehingga paru-paru mereka akan cekung. Mata mereka menjadi merah, dan gendang telinga mereka berdengung. Jika mereka menyelam lagi, nyawa mereka mungkin dalam bahaya. Tapi sama seperti Kinmu ingin menghentikan kedua gadis itu dan kembali, sebuah kuali besar menarik perhatiannya. Mereka akhirnya mencapai dasar kolam. Sebuah kuali besar duduk di sana, dan lebarnya beberapa meter. Ada arus lemah yang mengalir keluar dari pusatnya sementara lingkungan kuali kosong, tanpa air. Sebaliknya, ada udara di sekitar kuali, dan cerah seperti siang hari. Kinmu berenang di sana dan melewati layar air. Tubuhnya langsung jatuh ke bawah, dan dia buru-buru mendarat dengan kedua kakinya. Ling Yuksiu dan Si Yun Xiang juga berenang keluar dari air dan mendarat di tanah. Tubuh mereka basah kuyuk. Kinmu melirik, dan Si Yun Xiang segera memeluk dadanya, hanya untuk melihat Ling Yuksiu tidak memperhatikan apapun. Dia segera mendorongnya dengan bahunya dan berkata dengan suara rendah, dia melihatmu. Ling Yuksiu baru kemudian menyadari dan buru-buru berbalik, menggunakan kivital untuk mengibaskan air dari tubuhnya. Kinmu menarik pandangannya dan berpikir dalam hati, ini tidak seperti saya belum pernah melihatnya sebelumnya. Aku sudah melihatnya ketika dia tidur di tempatku terakhir kali, tetapi bagaimana jika dadanya lebih besar dan lebih adil dari milikku, kekuatannya masih lebih rendah dari milikku. Mereka bertiga mengeringkan pakaian mereka dan mulai melihat-lihat. Tempat ini harus menjadi dasar laut dan mengelilingi mereka di luar adalah air laut yang gelap gulita. Mereka bahkan bisa melihat cerobong asap di dasar laut mengeluarkan asap hitam dan sesekali memuntahkan jejak lava. Dari waktu ke waktu, makhluk-makhluk aneh di laut akan berenang setelah tertarik oleh cahaya terang di sini, mengungkapkan tubuh mereka yang besar. Namun, kelompok itu tidak tahu monster macam apa mereka. Di depan mereka, ada pilar marmer berdiri tinggi dan memancarkan cahaya yang tenang. Ketika mereka berjalan maju lagi, mereka bisa melihat kabut putih bersih dan istana besar samar bersembunyi di dalamnya. Di bawah kaki mereka ada batu giyok putih yang dibangun dengan cukup mulus, tetapi puing-puing itu tersebar di mana-mana. Ada beberapa pilar yang mengelilingi kuali yang ada di belakangnya, jadi tempat ini seharusnya menjadi reruntuhan kuil. Arus naik dari kuali besar yang tidak terkait dengan laut. Segel Solomon di pulau itu telah meminum air yang mengalir keluar dari kuali ini dan memberi mereka kecerdasan. Saya telah melihat tempat seperti itu sebelumnya. Hati Kinmu sedikit gemetar, dan dia berkata, ada Surging River Dragon Palace di Great Ruins, dan tata letaknya sangat mirip, tetapi jauh lebih kecil dibandingkan dengan yang satu ini. Tempat itu adalah-adalah Surging River Dragon King tinggal, tempat di mana Raja Naga mengelola Surging River. Mungkinkah ini istana naga juga? Si Yun Xiang sedikit bersemangat. Ini bukan istana naga. Ling Yuksiu menggigil dan berkata dengan suara rendah, aku tidak merasakan udara naga di sini. Sebaliknya, aku merasakan udara yang sangat tidak menyenangkan menuju naga. Mungkin ada dewa di sini. Bahkan jika ada dewa, itu akan menjadi dewa mati. Kinmu berjalan maju dan melambaikan lengan bajunya. Wing-puing terbang dan mendarat ke samping, memperlihatkan tablet batu yang runtuh. Kata-kata pada loh batu sangat kuno, dan mereka mengatakan, kuil dewa gunung ben. Dewa gunung ben. Kinmu mengerutkan kening. Mungkinkah ada dewa gunung di dasar laut? Si Yun Xiang menggelengkan kepalanya. Tidak mungkin memiliki dewa gunung di dasar laut, kecuali tempat ini di atas permukaan laut di masa lalu. Bab 284, Kuil Dewa Ketika si Yun Xiang berkata sampai di sana, dia menyadari apa yang dia katakan. Mungkinkah tempat ini berada di atas permukaan laut di masa lalu? Itu tidak benar, tidak ada perubahan yang luar biasa dalam geografi yang dicatat dalam sejarah kultus suci kita. Sekte Iblis Surgawi telah ada selama 20 ribu tahun, dan ini dianggap sebagai waktu yang sangat lama. Di atasnya, Laut Timur selalu menjadi Laut Timur, dan tidak ada catatan yang mengatakan bahwa pernah menjadi benua lain. Adapun sejarah kekaisaran perdamaian abadi, keberadaannya bahkan lebih pendek, sehingga tidak mungkin baginya untuk mengetahui kapan Laut Timur telah berubah. Daerah laut di sini sangat dalam, sehingga bahkan para praktisi seni Surgawi dari enam arah alam seperti kita akan hampir tidak dapat menahan tekanan di sini. Mungkin kedalamannya setidaknya 3.000 yard. Kinmu datang ke sisi kuali besar dan mengulurkan jari. Kivitalnya terbang keluar dan melesat ke atas. Setelah beberapa saat, dia menarik kivitalnya kembali dan berkata dengan ekspresi serius, ini bahkan lebih dalam dari yang saya harapkan, 4.956 meter. Karena Dewa Gunung disebutkan, harus ada gunung di mana kuil ini dulunya dibangun. Agar sebuah gunung dapat diberikan kepada Dewa, setidaknya setinggi 3.000 yard. Si Yun Siang dan Ling Yuksiu segera tahu apa yang dia maksud. Di mana kuil Dewa Ben Gunung seharusnya adalah gunung Ben, sementara area di sekitarnya seharusnya adalah ladang yang luas. Setelah beberapa transformasi besar terjadi, tanah itu tenggelam dan menjadi lautan. Tempat di sekitar Ben Mountain harus tenggelam 6 hingga 10.000 yard ke tanah. Memikirkan hal itu, jika sebuah gempa bumi tiba-tiba mengguncang seluruh kekaisaran perdamaian abadi dan menenggelamkannya 10.000 yard ke dalam tanah, situasi apa yang akan terjadi. Tanah tempat kuil Dewa Gunung Ben ini berdiri seharusnya mengalami situasi yang mengerikan. Kin Mu melihat sekeliling. Dari posisinya di sebelah kuali besar yang tidak masuk akal, pemilik tempat ini pasti telah memurnikan pil ketika perubahan besar terjadi, sehingga ia tidak punya cukup waktu untuk mengeluarkan pil semangat dari kuali besar. Kin Mu melihat kuali dan melihat bahwa ada potongan-potongan logam di dalamnya, yang seharusnya merupakan senjata yang telah hancur. Kin Mu melompat kembali ke kuali untuk memeriksa dan melihat bahwa semua senjata roh hancur total. Tidak ada yang berguna yang bisa dia temukan. Sebaliknya, desain dekoratif pada kuali menarik perhatiannya. Mereka berbasis rune, tetapi berbeda dari rune yang pernah dia lihat sebelumnya. Ada jenis kecantikan yang berbeda dengan mereka. Kuali ini bukan dari zaman ini, dan rune ini mirip dengan yang ada di reruntuhan Great Ruins, namun, ada juga perbedaan. Dia memeriksa mereka sebelum melompat keluar lagi. Kin Mu mengeringkan air di tubuhnya dan berjalan pergi. Senjata roh kita semua diambil oleh Long Jiaonan, jadi kita tidak punya senjata yang cocok dan mungkin dalam bahaya. Hati-hati semuanya. Ling Yuksiu dan Si Yunxiang mengejarnya ketika Ling Yuksiu berkata, menggunakan enam arah harta surgawi kita untuk melahirkan senjata roh lebih cocok daripada menggunakan senjata roh orang lain. Jika kita bisa memperbaiki senjata roh enam arah, kita harus menjadi mampu melindungi diri kita sendiri. Kin Mu sedikit terkejut dan bertanya, bagaimana saya bisa melahirkan senjata roh? Dia pernah mendengar Sian King Er, Iblis Besar, menyebutkan hal semacam itu. Dia mengatakan bahwa senjata roh adalah harta yang lahir dari enam arah harta karun surgawi, tetapi dia tidak pernah mengerti bagaimana harta surgawi dapat melahirkan senjata roh. Dia masih kurang pengetahuan tentang enam arah rilem. Si Yunxiang heran. Cult-cult, kamu bahkan tidak tahu ini. Nun Hongfa dari Hall of Six Directions telah memberikan ceramah tentang cara melahirkan senjata roh di Six Directions Divine Tracer sebelumnya. Kin Mu menggelengkan kepalanya dan berkata, Aku pernah ke Hall of Six Directions hanya sekali sebelumnya, dan aku diusir untuk berdiri di sudut bersamamu begitu aku masuk. Si Yunxiang mengingat kejadian itu ketika dia dipanggil untuk berdiri di sudut dengan Kin Mu dan tidak bisa menahan senyum. Ling Yuksiu berkata, Enam arah harta karun surgawi yang melahirkan senjata roh sebenarnya adalah perkataan yang samar-samar. Apa yang melahirkan harta karun surgawi enam arah adalah bentuk senjata roh, hanya bentuk, dan bentuk fisik. Selama Anda menjalankan teknik, Anda dapat melihat ki penting berkumpul di enam arah surgawi harta karun Anda untuk membentuk bentuk senjata roh. Dia membentuk bentuk senjata rohnya, dan auman naga bisa terdengar ketika sembilan dari mereka terbang dan menari-nari di sekelilingnya. Kepala naga berkumpul di belakang punggungnya sementara tubuh melilit bersama, berubah menjadi pegangan lima meter panjang dan kepala palu yang seperti gunung kecil. Si Yunxiang memiliki ekspresi aneh. Putri Siu, senjata rohmu adalah palu. Tidak hanya itu, kata Ling Yuksiu. Jalan yang aku ambil adalah perpaduan mantra pertempuran. Aku belajar jika aku bisa menggabungkan teknik pertempuran dan mantra dengan teknik naga sembilan naga, jadi palu sembilan naga ini adalah salah satu bentuk senjata rohku. Sembilan naga dapat memisahkan untuk berubah menjadi bentuk lain sesuka hati. Saintes Siang, jadi apa bentuk senjata rohmu? Si Yunxiang tersenyum dan menjalankan tekniknya. Vital Ki terbang keluar dari enam arah harta karun surgawi dan berubah menjadi utas. Utas itu memiliki segudang perubahan, berkelok-kelok dan berputar-putar di sekitarnya seperti rantai saat dia tersenyum. Ini adalah bentuk senjata rohku. Cult-cult, apa bentuk senjata rohmu? Kinmu menggelengkan kepalanya. Teknik saya dari enam arah alam tidak disempurnakan, jadi saya masih tidak tahu bentuk senjata roh saya. Karena kalian hanya memiliki bentuk senjata roh, bagaimana anda memperbaiki senjata roh? Ketika mereka berjalan melalui istana yang tertutup kabut, Ling Yuksiu berkata, kita akan membutuhkan pengrajin yang terampil dan terampil untuk menempa senjata roh kita. Senjata roh yang baik dapat dengan sempurna menyamai bentuk senjata rohmu, melepaskan kekuatan senjata roh untuk potensi maksimumnya. Jika pengerjaan itu tidak baik, senjata roh mungkin tidak dapat menyamai kekuatan seni surgawi. Saya berencana untuk menstabilkan bentuk senjata roh saya dan meminta asisten menteri dan sisanya untuk membantu saya menempa saya, senjata roh. Namun, struktur senjata rohku rumit dan mungkin akan sulit untuk dipalsukan. Lebih baik untuk menumbuhkan keterampilan pedang, sehingga tidak akan ada kebutuhan untuk menempa senjata roh sendiri, pelet pedang apapun akan melakukannya. Si Yun Siang berkata, Keterampilan Master Balai Pekerjaan Surgawi luar biasa dan saya juga berencana memintanya untuk membantu saya menempa senjata roh saya. Tambang saya memiliki banyak transformasi, jadi itu juga akan sangat sulit untuk dipalsukan. Orang yang mereka berdua bicarakan adalah orang yang sama. Master Balai Pekerjaan Surgawi tidak lain adalah asisten menteri San Yuxin. Kin Mu membuka mata langit hijau dan berjalan ke kuil sambil berkata, Aku bisa membantu kalian berdua, kemampuan penempaanku tidak lemah juga. Aku bisa menempa kedua senjata rohmu dalam satu atau dua hari jika aku hanya bisa cari emas dan besi di sini. Ling Yuksiu heran, Tangan suci Tabib Surgawi yang mahir melukis juga mahir dalam menempa. Si Yun Siang juga sangat heran. Cult-cult juga memiliki pencapaian dalam menempa. Tidak bisa dianggap pencapaian, kata Kin Mu dengan rendah hati. Aku hanya tahu bagaimana cara mengalahkan logam dan mengerahkan sedikit kekuatan kasar. Aku lulus ujian kakek mute di desa dengan trik murah. Kakek mute adalah pandai besi yang paling luar biasa di desa-desa di daerah kami dan tesnya sangat ketat. Kedua gadis itu saling memandang dan tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Ruang di kuil itu luas, dan Kin Mu mengungkapkan keheranan. Dia kemudian mundur dari kuil dan berputar di sekitarnya, mengukur ukurannya dengan langkahnya. Ling Yuksiu menjulurkan kepalanya ke kuil dan berteriak, Begitu besar. Si Yun Siang juga melihat ke dalam kuil dan berteriak dengan mata terbuka lebar, bagaimana itu bisa begitu besar di dalam. Kin Mu kembali ke kuil dan berjalan cepat di sisinya dengan ekspresi merenung. Yang beternak sapi, ada apa? Ling Yuksiu bingung. Kuil di luar memiliki sembilan langkah panjang dan lebar lima puluh langkah, sementara di dalamnya panjangnya sembilan ribu langkah dan lebar lima ribu langkah. Kin Mu mendonga dan melihat langit-langit setinggi langit. Perhiasan besar dipahat agar terlihat seperti bintang, dan aspek benda langit benar-benar berbeda dari aspek benda langit sekarang. Bintang-bintang itu sekitar sepuluh ribu meter jauhnya dari mereka. Selain bintang-bintang, ada juga bulan dan matahari. Kin Mu tidak tahu apa jenis seni surgawi telah menciptakan harta seperti itu, tapi matahari masih menyala-nyala, menerangi seluruh kuil. Bagaimana ini masih merupakan tempat suci? Itu jelas dunia berskala kecil. Ruang di kuil itu sepuluh ribu kali lebih besar dari yang terlihat dari luar. Kin Mu menekan detak jantungnya dan berkata dengan sungguh-sungguh, posisi matahari dan bulan ada di rongga mata tauti binatang surgawi. Kuil ini dibangun di atas tulang surgawi tauti yang bahkan mungkin merupakan dewa. Ini bahkan lebih kuat daripada karung tauti saya, karena ini adalah tauti berdarah murni. Saudari Yuksiu, ini mungkin alasan mengapa Anda merasakan tekanan sebelumnya. Mata si Yunxiang bersinar dengan cahaya sebelum menjadi redup. Sayang sekali kuil ini terlalu besar dan kita tidak bisa memindahkannya. Kin Mu merasakan hal yang sama. Sayang sekali. Tatapannya mendarat di matahari dan hatinya tiba-tiba bergerak. Matahari ini adalah artefak buatan manusia. Saya ingin tahu apakah saya bisa menerangi matahari di Sunship. Jantungnya mulai berdetak kencang. Jika dia bisa menerangi matahari itu, maka Sun Guardian Yan Jingjing tidak harus dimakan oleh Sunship. Kin Mu telah menjadi Moon Guardian sekali dan tahu betapa menakutkannya memiliki kekuatan hidupnya diserap oleh kapal bulan. Dia cukup khawatir tentang pelindung matahari dan tidak ingin dia mati begitu saja. Jika dia bisa menyalakan matahari di Sunship, dia pasti akan melakukannya. Dia naik ke langit dan terbang cepat ke langit-langit kuil. Interior kuil ini sangat luas. Ketika Kin Mu mengerahkan semua kekuatannya untuk berlari ke langit dan berencana untuk menjatuhkan matahari, dia tidak berharap itu menjadi semakin panas semakin dekat dia datang, membuatnya tidak bisa menahan panas. Tubuhnya gemetar, dan dia mengeksekusi Mars Soverein's Fire Marquis True Technique, bertransformasi menjadi bentuk tubuh manusia yang berkuasa seperti Mars Soverein yang menginjak dua naga api. Seperti itu, dia terus mendekati matahari. Semakin dekat dia, semakin tinggi suhunya, dan air mata mulai mengalir keluar dari matanya karena cahaya yang menyilaukan. Namun, mereka langsung menguap. Dia menatap dengan mata terbuka lebar pada matahari yang semakin dekat. Dia melihat bahwa harta ini sebenarnya adalah bola mata besar yang memancarkan energi api yang menyala-nyala. Tampaknya disempurnakan dari mata binatang aneh yang pupilnya masih bisa dilihat. Murid itu menunjukkan lingkaran yang sempurna, dan energi api yang menakutkan serta cahaya yang menyilaukan keluar dari tempat lain selain murid itu. Sebelum dia bisa mendekat, dia merasakan sakit menyengat seolah-olah dia ditusuk oleh jarum yang tak terhitung jumlahnya. Kinmu buru-buru turun, dengan cahaya dari murid yang bersinar seperti jarum terbakar. Jika dia bergerak maju tanpa pertimbangan yang hati-hati, dia akan dicairkan oleh suhu tinggi atau ditembak mati oleh sinar matahari. Buk! Kinmu mendarat di tanah dan mengayunkan ekornya dengan pandangan termenung. Si Yun Siang dan Ling Yuksiu tercengang saat mereka memeriksanya naik turun. Si Yun Siang mengerahkan keberaniannya dan mengulurkan tangannya untuk menyentuh pantat banteng Kinmu yang besar dan berdaging kuat yang bulat seperti kudanil. Dia berteriak, Ini pantat sungguhan. Putri Siu, cobalah menyentuhnya juga. Tidak mungkin. Meskipun Ling Yuksiu mengatakan demikian, dia juga mengulurkan tangannya untuk menyentuh pantat banteng Kinmu. Ini pantat nyata. Sang putri kemudian berkata dengan heran, betapa berdaging. Piak! Kinmu mengayunkan ekornya dan menamparkan tangan kedua gadis itu saat dia berjalan keluar dari kuil. Kedua gadis itu memegang tangan mereka dengan kesakitan dan memandangi sapi yang ditransformasikan oleh kultus besar Kin. Ketika pantatnya yang bergetar-bergetar saat dia berjalan, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak merabah-rabah mereka. Kinmu datang keluar kuil, dan kedua naga api di bawah kakinya tiba-tiba melonjak ke langit. Dia terbang ke atap kuil dan melepaskan genteng yang mengkilap. Kuil ini luar biasa, dan setiap ubin dicetak dengan tanda rune. Bahkan jika mereka menerima serangan Art Divine atau senjata roh, mereka tidak akan rusak. Setelah beberapa saat, Kinmu menghapus beberapa ubin atap berlapis kaca, dan cahaya bersinar dari dalam. Dia tersenyum. Seperti yang kupikirkan, bagian belakang mata tidak memancarkan cahaya. Si Yun Xiang mengangkat kepalanya untuk melihat dan melihat kepala banteng yang sangat besar muncul dari luar, muncul di belakang matahari. Sebuah tangan besar kemudian mengulurkan tangan dan meraih matahari itu di langit. Dengan goyang lembut, matahari padam. Bab 285, Demoli Serkin Bagian dalam kuil langsung berubah sedikit redup, tetapi ketika para gadis mengangkat kepala untuk melihat, mereka bisa melihat cahaya dari bintang-bintang menjadi lebih jelas dan lebih terang, dengan cahaya bintang dan cahaya bulan bersinar satu sama lain. Jika itu adalah dunia luar, itu pasti akan menjadi situasi di mana bulan bersinar dan bintang-bintang langka. Namun, cahaya bulan dan cahaya bintang di sini saling menghiasi dan membuat langit berbintang di kuil semakin memesona. Kinmu tidak kembali ke kuil. Sebaliknya, kepala banteng segera muncul di belakang bulan dan mencabutnya. Kedua gadis itu sedikit marah. Selimut basah ini, dia tidak mengerti perasaan asmara. Jika itu di bawah sinar bulan dan cahaya bintang kuil ini, Anda hanya perlu mengatakan beberapa hal baik dan hanya itu. Bukankah itu hanya Anda dan saya? Tentu saja, pertama-tama aku harus mengusir Vixen itu di sampingku dulu. Segera setelah itu, Ling Yuksiu dan Si Yunsiang mendengar suara Ubin menumpuk, dan langit di kuil secara bertahap menghilang. Kepala banteng akan muncul dari waktu ke waktu untuk memetik bintang-bintang. Mereka perlahan menurun jumlahnya, sampai satu jam setelah langit dibuka, bintang-bintang, matahari, dan bulan semuanya telah dipetik oleh kinmu. Kedua gadis itu keluar dari kuil dan melihat tumpukan mutiara bercahaya dan dua bola mata besar dengan pupil mata tertutup. Kedua mata ini tingginya sekitar 3 meter, jadi mereka jauh lebih tinggi daripada mereka. Mereka sepertinya terbuat dari batu giok dan tidak terlihat seperti mata asli, jadi mereka seharusnya dipahat dari batu giok yang bagus. Ling Yuxiu naik dan melihat ada banyak tanda yang sangat rumit di mata. Kemungkinan besar itu adalah tanda-tanda formasi. Mata tertunduk, yang menutup formasi di pupil sehingga menjadi garis putih. Muridnya tidak bisa dilihat, hanya garis-garis vena yang tersebar seperti sinar kemasan yang bersinar dari matahari. Kedua gadis itu menyentuh mereka dan merasakan sedingin es di ujung jari mereka. Benar-benar tidak terasa seperti telah menyala dengan energi api sebelumnya. Saya pikir mereka adalah mata tauti, namun mereka terbuat dari batu giok. Si Yun Siang sedikit kecewa. Kin Mu berdiri di belakang salah satu mata dan bermain dengannya. Mereka tidak tahu apa yang dia lakukan dengan itu ketika murid mata itu tiba-tiba membuka celah, tampak seperti aprikot yang didirikan. Kedua gadis itu segera melihat formasi yang jauh lebih rumit diaktifkan pada pembukaan murid. Itu seperti mekanisme rumit yang terbentuk dari roda gigi yang tak terhitung jumlahnya, dan sesaat berikutnya, nyala api yang mengerikan muncul dari murid yang terbakar semakin dan semakin hebat. Mata mereka pecah karena terbakar ketika tatapan mereka mendarat di atasnya. Si Yun Siang buru-buru menarik Ling Yuksiu pergi, dan kedua gadis itu menghindari menatap mata. Dengan teriakan, seberkas cahaya putih salju keluar dari pupil dan menyulut udara. Di sepanjang jalan cahaya, semua lempengan marmer putih di tanah telah langsung berubah menjadi lava, dan bahkan lava itu pun menguap. Sinar cahaya menabrak beberapa potong genteng berlapis kaca, namun meskipun genteng berlapis itu juga memiliki tanda rune, mereka langsung menguap. Ling Yuksiu melompat kaget, Jika aku terkena sinar cahaya ini, bukankah aku sudah mati? Untungnya Sain Tes Siang menarikku pergi. Kin Mu terus bermain-main dengan bagian belakang mata, sehingga kedua gadis berjalan berkeliling untuk melihat bahwa itu sebenarnya adalah formasi yang ditandai dengan tanda. Formasi itu tidak rumit, tetapi sulit untuk melihat tipe apa itu sebenarnya. Kin Mu menggunakan kivitalnya untuk menyesuaikan formasi. Dengan penyesuaiannya, pupil mata batu giyok ini perlahan-lahan terbuka ke samping, dan energi api semakin menyala-nyala. Itu seperti matahari menyebarkan panas ke segala arah, membuat mereka merasakan gelombang panas yang sulit bertahan bahkan ketika berdiri di belakang mata. Tutup matamu, kata Kin Mu dengan ekspresi muram. Aku telah membuka kekuatan penuh formasi di mata ini dan sekarang aku siap untuk menutup mata menjadi celah untuk menguji kekuatan senjata roh ini. Senjata roh. Sementara dua gadis itu sedikit terpana, Kin Mu mengontrol formasi untuk mengecilkan pupil, membuat cahaya menjadi sangat terang. Ling Yuksiu dan Si Yun Xiang segera menutup mata mereka. Bahkan dengan mata tertutup, mereka masih bisa melihat seberkas cahaya menakutkan yang mengiris seperti pisau yang sangat tipis. Kin Mu menghentikan formasi dan mendengar dengung yang datang dari mata Giyok. Cahaya kemudian menghilang, dan energi api di sekitarnya juga secara bertahap memudar. Kedua gadis itu membuka mata mereka, tetapi masih ada kegelapan di depan mata mereka. Kecerahan yang ekstrim seperti itu menghasilkan kegelapan karena mata mereka telah rusak oleh luka bakar. Meskipun mereka tidak melihat cahaya secara langsung, cahaya dari mata Giyok masih merusak pupil mata mereka. Beruntung bagi mereka, ki vital mereka padat dan kerusakan seperti ini bisa sembuh sendiri. Kin Mu berjalan keluar dari belakang mata dan melihat ke atas. Dia tidak bisa menahan rasa kaget ketika dia melihat bahwa kuil di depan mereka telah diiris melalui pusat oleh bilah cahaya dari mata Giyok. Meskipun kuil itu masih berdiri tegak, itu mungkin runtuh setiap saat. Selanjutnya, di langit dunia bawah laut ini, ada tanda mata pisau di langit. Sebuah celah besar telah terbuka pada penghalang yang mendukung tekanan dari dasar laut, dan air laut sudah mulai bocor ke dalam. Kin Mu membelai dagunya dan dengan paksa mengeluarkan beberapa helai janggut yang telah diarai. Pemuda itu menghirup udara dingin dari rasa sakit, tetapi itu bukan rasa sakit fisik. Hatinya yang sakit. Dengan menguji kekuatan mata Giyok saat itu, dia secara tidak sengaja telah menghancurkan penghalang dunia bawah laut yang aneh ini, dan dalam beberapa hari, air laut akan membanjiri tempat ini hingga penuh. Si Yun Siang tampak ketika beberapa tetesan mendarat di kuil, dan bangunan yang tampak sangat stabil itu langsung berderit, seolah-olah tidak mampu menahan beban. Kuil mulai bersandar di dua sisi, dan dengan dua keributan keras, itu terbelah dua. Debu dan asap merembes ke udara, menampakkan tulang-tulang binatang buas. Ini adalah tulang-tulang Tauti. Makhluk itu adalah darah murni, tetapi tulang-tulangnya juga diiris menjadi dua oleh balok. Setelah kuil runtuh, tulang-tulang Tauti terungkap, dan mereka sangat besar. Raja Surgawi itu benar, Sekte Master Kin benar-benar menghancurkan semua kemanapun dia pergi. Si Yun Siang bergumam. Ling Yuxiu juga berseru betapa kasihan pada dirinya sendiri. Ini adalah kuil, dunia bawah laut yang misterius, dan dihancurkan oleh biola Kin Mu begitu saja. Yang menggembalakan sapi, kamu memiliki nama tetapi belum nama panggilan, jadi izinkan aku memberimu nama panggilan. Mari kita memanggilmu Demoliser, Demoliser Kin. Ling Yuxiu menyarankan. Hati Kin Mu masih kesakitan ketika wajahnya memerah karena mendengar apa yang dikatakan Ling Yuxiu, dan dia mencoba menjelaskan, Aku bukan Demoliser Kin, aku tidak menghancurkan apapun, jangan bicara omong kosong dan merusak kepolosanku. Si Yun Siang mencibir, kamu tidak bersalah. Saat kamu mencapai gunung kedatangan Sein, kamu menghancurkan Aula Tiga Raja. Ling Yuxiu mencibir juga, kamu telah menghancurkan Residen Cendekiah setidaknya tiga kali, kan? Istana di sekitar kuil surga juga telah dihancurkan olehmu, memimpin surga Iblis Chul. Dan juga, aku pernah mendengar Heaven Wave City juga dihancurkan oleh Anda. Lihat saja, kami datang ke sini beberapa saat yang lalu, dan dunia bawah laut ini telah dihancurkan oleh Anda. Dunia bawah laut ini mungkin telah berdiri di sini selama puluhan ribu tahun, tetapi hilang begitu Anda datang. Dalam suasana hati yang buruk, Kin Mu bergumam, jangan bicara omong kosong, jangan bicara omong kosong. Kedua gadis itu menggoda Grit Chult Master Kin dan pergi untuk mencari tempat suci yang runtuh untuk sesuatu yang berguna. Setelah beberapa saat, Ling Yuksiu membawa dua pilar besar dan menempatkannya di depan Kin Mu. Dua pilar besar ini mungkin beratnya puluhan ribu pound, namun dia mampu membawanya dengan kekuatan kasar. Si Yun Xiang memuji, orang gemuk benar-benar kuat, aku tidak seperti Putri Siu, aku terlalu lemah untuk berdiri melawan angin. Ling Yuksiu menjadi gila dan ingin mendorong orang suci ini ke tanah untuk memberinya pukulan yang baik. Namun, karena Kin Mu ada di samping, itu tidak baik baginya untuk melakukan ini. Dia mengertakkan gigi dan tersenyum. Itu benar, saintes yang memang terlalu lemah untuk berdiri melawan angin. Kamu terlalu kurus dan bahkan tidak ada dua tail daging di depan dadamu. Si Yun Xiang marah, dan tatapannya menjadi tidak menyenangkan. Aku masih muda dan terus tumbuh. Apa gunanya menjadi begitu besar? Bukankah masih akan melorot ketika seseorang menjadi tua? Kedua gadis itu saling menatap sebelum mengalihkan pandangan mereka. Grit Chult Master, apakah kamu pikir kamu bisa memperbaiki dua pilar ini menjadi senjata roh? Ling Yuksiu bertanya dengan lembut. Kin Mu saat ini sedang memeriksa mata Giyok lainnya dan mencoba memahami keajaiban mengoperasikan hal-hal seperti itu sehingga dia tidak mendengarkan apa yang mereka pertengkarkan. Logam jenis ini jarang terlihat. Sepertinya memiliki logam yang berbeda dicampur ke dalamnya, dan karena ini kualitas dan fleksibilitasnya jauh lebih kuat daripada Inter Crystal Iron. Kin Mu memeriksa dua pilar dan agak heran. Praktisi seni surgawi dari Eternal Peace Empire biasanya mencari tingkat kemurnian dalam menyempurnakan senjata roh mereka, tetapi dua pilar ini tidak peduli dengan kemurnian. Dengan mencampurkan berbagai jenis logam dengan tembaga, kekuatan dan kelenturan pilar telah meningkat pesat. Bisakah kamu memperbaiki sembilan naga senjata yang aku butuhkan? Ling Yuksiu bertanya segera. Bisa, Kin Mu penuh percaya diri. Keterampilan pandai besi saya bagus, saya tidak berbohong. Dia mengaktifkan formasi di Sun Jadei dan mencium salah satu pilar tembaga untuk menempa palu besar terlebih dahulu. Dia kemudian membiarkan Ling Yuksiu memamerkan bentuk senjata rohnya dan menunjukkan semua perubahan dari senjata sembilan naga. Dia merenung cukup lama dan mengambil sikat dan kertasnya untuk menggambar cetak biru sebelum mulai menempa. Dua hari kemudian, Kin Mu akhirnya selesai menempa sembilan naga senjata. Itu adalah sembilan naga yang dapat digabungkan bersama untuk membentuk palu besar atau dipisahkan untuk membentuk sembilan naga di Fine Flames Road dengan menghubungkan ekor mereka satu sama lain. Tubuh naga itu lembut, dan dia telah memasukkan teknik penciptaan roh ke dalam mereka saat menempa, sehingga mereka bisa melakukan banyak transformasi. Misalnya, meskipun sembilan naga terbuat dari logam, ada lebih dari sembilan ratus potongan tulang di tubuh mereka, yang memungkinkan mereka untuk berenang bebas di udara. Masing-masing sisik naga berdiri sendiri dan juga bisa terlepas dari tubuh naga. Timbangan ini sangat tajam dan bisa digunakan sebagai senjata penyendiri. Selain sisik naga, cakar naga seperti kait yang tidak normal tajam dan gigi naga seperti pisau. Dua kumis pada masing-masing naga adalah rantai yang sangat lembut, tetapi kuat dan bisa mengikat orang. Ketika sembilan naga berkumpul, mereka akan menjadi tembok emas sembilan naga. Sisik-sisik itu akan membentuk permukaan cermin sementara di belakangnya ada sembilan kepala naga. Bahkan jika si Yunxiang dan Ling Yuksiu tidak memiliki banyak pencapaian dalam menempa, mereka masih bisa melihat bahwa senjata sembilan naga yang ditempakinmu memang luar biasa. Senjata ini harusnya sangat cocok untuk Ling Yuksiu. Sang putri bergegas mendekat dan mengubah kivitalnya menjadi rune untuk menandai kesembilan naga senjata, menggunakan kivitalnya untuk memelihara itu. Setelah mencobanya sebentar, dia merasa mudah mengendalikannya, dan itu bisa berubah menjadi bentuk lain yang dia inginkan kapan saja. Tidak buruk, tidak buruk, Ling Yuksiu memuji tanpa henti. Yang beternak sapi, kahlianmu tidak buruk. Hanya sedikit lebih rendah dari asisten Menteri Kementerian Pekerjaan. Si Yunxiang memandang dengan iri dan menunjukkan bentuk senjata rohnya yang merupakan benang yang memiliki banyak sekali transformasi. Bagaimana orang bisa mengharapkan baja yang temper baik menjadi begitu lembut sehingga bisa melilit jari-jari. Untuk menempa senjata roh sampai-sampai bisa melilit di sekitar jari tidak sesederhana hanya dengan mengalahkan logam. Chult Master, senjata rohku disebut Towsan Siuk, dan itu adalah pedang dan juga mantra. Apa yang ditirunya adalah kitab suci iblis surgawi pendidikan agung dari pemuja suci surgawi kita, jadi bisakah Chult Master memperbaiki logam menjadi selembut sutra? Kinmu memeriksa bentuk senjata rohnya dan mengerutkan kening. Memperbaiki pedang yang sehalus sutra sambil masih harus memalsukan jejak mantra padanya menimbulkan kesulitan. Aku sudah mempelajarinya sebelumnya, tapi aku belum pernah mencoba menempanya. Biarkan aku mencoba. Towsan Siuk Siun Siang jauh lebih merepotkan daripada Nine Dragons Weapons milik Ling Yuksiu. Itu jauh lebih halus dan membutuhkan logam untuk dipalu hingga batas ekstrim fleksibilitasnya sebelum menyebar untuk menempa membran logam yang jauh lebih tipis dari sutra alami. Ketebalan sutra alami berada pada satu si sementara di belakang si masih ada Hu, Wei, Xian, Sa, Chen, Ai, Miao, Mo, dan bahkan ketebalan yang lebih halus. Kinmu hanya bisa menyebarkan membran logam ke ketebalan Chen dan Ai. Lebih halus, dan dia tidak akan bisa melakukannya. Ketika ketebalan mencapai langkah seperti itu, itu akan membutuhkan tanda yang bahkan lebih rumit. Kinmu dan Si Yun Siang keduanya membudidayakan grid edukasional Heavenly Devil Scriptures, sehingga mereka berdua dengan susah payah bekerja sama untuk mencetak semua rune pada membran logam. Ketika mereka melakukan itu, selaput itu pecah beberapa kali dan dia harus mengatur ulang itu. Setelah itu, Kinmu melipat membran logam dengan hati-hati dan mulai melunakannya lagi sebelum menyebarkannya sekali lagi untuk mencetak ulang rune. Setelah melakukan itu berulang-ulang, dia akhirnya berhasil memalsukan seribu sutra. Jantung Si Yun Siang bergerak dan seribu sutra berubah menjadi pita yang mengikatkan dirinya di pinggangnya. Air laut di dunia bawah laut berangsur-angsur menjadi lebih dalam, dan mereka tidak bisa tinggal lebih lama di sana. Kinmu segera mengubah kivitalnya menjadi seutas benang dan membungkus kedua mata giok dan bintang-bintang dengan jaring sambil berkata, Ayo naik. Mereka bertiga buru-buru bergegas menuju kuali besar, dan mata Si Yun Siang bersinar ketika dia mendekat. Dia mencoba mengangkat kuali untuk membawanya pergi, tetapi bagaimana dia bisa melakukannya ketika kuali itu sangat berat. Bahkan dengan semua kekuatannya, itu tidak bergerak satu inci pun. Dadamu kecil jadi kamu lemah, Ling Yuksiu mencipir. Ayo, coba dengan dadamu yang besar. Si Yun Siang balas marah. Ling Yuksiu maju ke depan, tetapi dia tidak menyangka bahwa kuali itu akan sangat berat sehingga dia bahkan tidak bisa mengangkatnya. Wajahnya memerah tak terkendali. Kinmu menggelengkan kepalanya. Kuali ini mengeluarkan begitu banyak air roh, dan itu muncul lima ribu meter di atas ke mata air. Berat air yang keluar dari kuali mungkin bisa menyamai berat gunung, dan ada juga berat kuali itu sendiri. Item ini jelas merupakan artefak surgawi, sehingga Anda dapat menjatuhkan pikiran untuk membawanya pergi. Kedua gadis itu menghela nafas iba dan mengikuti Kinmu untuk berenang ke atas. Setelah beberapa waktu, mereka melayang ke permukaan air. Ling Yuksiu tersenyum dan berkata, kami mendapat cukup banyak harta saat ini, jadi itu bukan perjalanan yang sia-sia. Berapa banyak harta yang didapat putri? Harta macam apa itu? Sebuah suara datang dari sisi kolam, dan mereka bertiga buru-buru menoleh. Mereka melihat Long Jiaonan duduk di kepala ular merah besar. Tubuh besar binatang itu dilingkari di sekitar kolam. Long Jiaonan mengungkapkan senyum, dan tatapannya beralih dari satu wajah ke wajah lainnya. Dia berkata kepada Kinmu, alangkah indahnya dari Chult Master, memberiku latihan sedemikian rupa untuk menemukanmu. Mati. Ling Yuksiu dan Si Yunxiang memukul ombak dan bergegas ke udara, mengaktifkan sembilan naga senjata dan seribu sutra mereka untuk menyerang Long Jiaonan tanpa penjelasan. Bab 286, Menjaga Mayat. Long Jiaonan mencibir. Ling Yuksiu dan Si Yunxiang baru saja memasuki enam arah rilem, sementara dia dan ular merah adalah ahli dari Seven Stars Rilem. Siapapun yang memasuki rilem Seven Stars bisa menjadi jenderal di Eternal Peace Empire. Sebelum Dragon Reader Sek memberontak, Long Jiaonan telah mengambil posisi di pasukan dengan berpakaian seperti laki-laki. Dengan kemampuan Ling Yuksiu dan Si Yunxiang, mereka tidak cocok untuknya dan ular merah. Menunggu kematian. Telapak tangan Long Jiaonan terbalik dan ki vitalnya berubah menjadi piton besar yang melilit di belakang tubuhnya dengan rahang terbuka lebar. Udara di sekitarnya langsung menuju ke mulutnya ketika mencoba menelan dua gadis di udara. Meskipun Dragon Reader Sek tidak mahir dalam mantra, kekuatan mantra mereka masih tidak bisa diremehkan. Reformasi Imperial Preceptor telah memungkinkan Dragon Reader Sekte untuk menyerap poin kuat dari sekte lain, meningkatkan kekuatan mantra mereka dengan level. Naga menelan naga piton ini sudah mendapatkan kondisi samadhi. Namun, Ling Yuksiu memegang sembilan naga senjata di tangannya dan mengangkatnya di atas kepalanya untuk menghancurkan. Di udara, sambaran petir langsung berkumpul dan berderak saat mereka menabrak senjata sembilan naga. Itu berubah menjadi sembilan naga palu yang bertabrakan dengan mulut besar piton ki vital. Ledakan kekuatan petir langsung menghancurkan mantra Long Jiaonan, menyebabkan ki vitalnya hancur. Sementara Long Jiaonan tercengang, si Yun Xiang melambaikan tangannya dan benang halus datang menusuk mata kirinya. Long Jiaonan menjentikan jarinya terus-menerus namun senar itu tidak terpengaruh dan terus melayang. Jari tengah dan telunjuk si Yun Xiang menunjuk ke arah Long Jiaonan, dan ujung jari-jarinya bertitik berulang-ulang. Ujung seribu sutra juga berubah lagi dan lagi, benar-benar melakukan gerakan pedang yang sangat rumit. Keterampilan pedang saintes yang tidak buruk. Lengan-lengan kiri Long Jiaonan menyapu berulang-ulang dan ki vitalnya berubah menjadi anulus giyok untuk mengacaukan tapak pedang yang bergegas ke arahnya. Namun pada saat ini, Long Jiaonan memperhatikan bahwa si Yun Xiang memiliki tangan kanannya di depan tubuhnya dan tangan kirinya di belakang tubuhnya. Tangan kirinya juga menggerakkan rahasia pedang yang membuatnya khawatir dan membuatnya segera naik ke langit. Saat dia melakukan itu, dia melihat gaun umumnya berkibar ketika ribuan lubang terbuka, angin bertiup kemana-mana. Sementara itu, di langit, Ling Yuksiu mengangkat palu besarnya untuk menghancurkan, dan Long Jiaonan mengangkat tangannya untuk menghalangi. Gemuruh yang keras terdengar ketika api keluar dari palu besar. Kekuatan itu sangat menakutkan, meniup Long Jiaonan dengan satu serangan. Teknik Nine Dragons Monarch secara alami adalah teknik kelas satu dan memiliki pencapaian mantra yang sangat tinggi. Karena itu, kekuatan sihir yang terakumulasi seperti lautan luas. Baik di ranah yang sama dan di bawah, kekuatan sihir dari teknik Sembilan Naga adalah yang terpadat. Tentu saja, ini tidak termasuk teknik Tri Elixir Overload Tubuh Kinmu. Selain itu, Kaisar Yan Feng adalah kaisar paling cerdas sejak kekaisaran perdamaian abadi didirikan dan telah lama menjadi ahli hebat di generasinya. Dia telah meningkatkan teknik Naga Sembilan Naga dan menambahkan transformasi teknik pertempuran dan keterampilan pedang, memungkinkan kekuatan teknik ini jauh melampaui apa yang ada di masa lalu. Teknik yang dibudidayakan Ling Yuxiu adalah ini, dan jalan yang dia ambil adalah perpaduan mantra pertempuran. Dengan melepaskan teknik pertempuran dan mantra bersama pada saat yang sama, kekuatan serangannya meningkat. Jadi meskipun Long Jiaonan berada di realm Seven Stars, dia masih tertangkap basah oleh serangan kedua gadis itu dan terpesona. Saat Ling Yuxiu mendarat di tanah, dia melepaskan palu, dan Nine Dragons Hammer dipisahkan menjadi sembilan senjata berbentuk naga yang dengan cepat digabungkan bersama-sama sekali lagi. Imbangan yang tak terhitung jumlahnya bergerak dan berubah menjadi cermin. Ling Yuxiu berdiri di belakang cermin, dan dengan dengung, seberkas cahaya keluar. Di dalamnya tampak naga emas terbang dan menari-nari, menyinari tubuh Long Jiaonan yang terbang mundur. Si Yun Xiang segera bergegas mendekat dan terbang melewati cermin. Benang pedangnya melilit dan mengiris Long Jiaonan yang terkena cahaya cermin. Si Yao Hong, Long Jiaonan berteriak dengan keras. Dengan mengangkat telapak tangannya, tanah bergetar, dan beberapa ratus paku batu melonjak dari bawah, menghalangi jalan Si Yun Xiang dan cahaya cermin. Ular merah besar di belakang kedua gadis itu tiba-tiba meregangkan tubuhnya, yang setebal pilar yang hanya bisa dipeluk oleh beberapa orang. Itu datang menyapu dengan kekuatan tak terbatas, dan jika mereka tertabrak raksasa ini, mereka akan terluka parah jika tidak hancur berkeping-keping. Kartu Truf asli Dragon Reader Sekte bukanlah kultivasi atau kekuatan sihir, dan juga bukan seni surgawi, itu adalah naga di mulut mereka. Ular yang mereka besarkan adalah jenis khusus yang memiliki garis keturunan naga banjir. Bahkan jika kultivasi rakyat tidak tinggi, ular yang mereka angkat pasti akan memiliki kemampuan yang cukup tinggi untuk membunuh lawan mereka. Ular merah Longjiaonan ini adalah salah satu ras khusus di antara ras khusus. Itu sama dengan naga banjir raja naga dari alam jembatan surgawi. Ular ini memiliki hubungan yang sangat dekat dengannya, dan garis keturunan naga banjir ini sangat murni, sehingga ular cukup untuk menyapu semua orang di Seven Stars Realm. Longjiaonan mengandalkan hewan peliharaannya untuk menjadi ahli yang memiliki reputasi baik. Kekuatan sengit ular merah datang melesat, tetapi tepat saat itu akan menghancurkan kedua gadis itu, seberkas cahaya membakar dari belakang tubuhnya. Ular merah tertegun ketika melihat tubuhnya diiris setengah oleh balok itu. Setengah longgar kemudian bergoyang-goyang, menyapu hutan menjadi berkeping-keping. Di sisi kolam di belakang ular besar, Kinmu berdiri dengan bola mata besar yang menembakkan sinar yang terang. Ini, tentu saja, serangan yang telah memotong ular menjadi dua. Ular merah mendesis kesakitan dan memuntahkan benjolan kabut beracun yang tebal sambil melompat untuk menggigit Kinmu dengan sisa tubuhnya. Kabut beracun ini sangat beracun, dan Kinmu tidak mau dinodai olehnya. Saat pindah, dia mengeksekusi Heavenly Pilfering Divine Lakes dan menghindari serangan ular merah. Kecepatannya sangat cepat, dan sebelum ular merah bahkan bisa bereaksi, dia sudah ada di langit. Kinmu melihat ke bawah dari atas dan melihat bahwa kota Segel Salomo telah hancur total. Segel Salomo yang tadinya tinggal di pepohonan juga tersapu. Jelaslah bahwa setelah Long Jiaonan menemukan tempat ini, dia dengan kejam membunuh dan menangkap semua anjing laut Salomo dan meratakan tempat mereka tinggal. Long Jiaonan pasti telah belajar tentang Kinmu dan sisanya dari mulut Segel Salomon itu, karena mereka benar-benar tidak memiliki semangat kesetiaan dan dengan cepat menjual yang lain. Ekspresi Kinmu tenggelam. Meskipun Segel Salomo ini tidak memiliki semangat kesetiaan, mereka masih membantu kelompoknya. Dan karena mereka telah membantu, mereka adalah dermawan. Tiba-tiba, kepala besar ular merah melompat ke udara dengan rahangnya terbuka lebar ke tingkat yang ekstrim. Mulut ular itu hampir membentuk-bentuk, aku, ketika dia datang menggigitnya. Mati! Kinmu menyesuaikan mata giyok, dan sinar menembak lurus ke bawah mulut ular dengan dengungan. Semua daging yang dilewati cahaya itu meleleh. Hem! Cahaya yang kuat bersinar ke tanah, dan tanah langsung meleleh, menciptakan lubang. Lava mendidih mulai menguap menjadi uap yang mengalir keluar, mengembun menjadi butiran kecil batu yang jatuh dari langit ketika mendingin. Seolah-olah ada hujan batu berskala kecil. Kekuatan lompatan ular merah sangat mencengangkan, jadi tubuh besarnya menelankin mu dan mata giyok. Namun, karena dagingnya ditusuk sepanjang jalan, sebuah jalan terbuka. Otak ular juga tertusuk. Tubuh kinmu mendarat di tanah, dan di belakangnya, seekor ular merah jatuh seperti karung compang kemping yang mengeluarkan aroma daging yang dimasak. Siyao Hong. Ceritan sengsara Longjiaonan datang dari kejauhan. Ketiga wanita itu sudah berjuang sampai ke permukaan laut dan bentrok dengan marah di permukaan air. Di laut, sangat mudah untuk mengontrol air, sehingga kivital Longjiaonan telah menyatu dengan air laut, berubah menjadi ular sanca untuk menyerang ke segala arah dengan kekuatan yang menakjubkan. Namun, sangat disayangkan bahwa senjata roh Ling Yuxiu dan Si Yun Xi yang terlalu baik dan kekuatan mereka terlalu kuat. Saat menghadapi serangan Longjiaonan secara langsung, Ling Yuxiu dapat memisahkan sembilan naga senjata menjadi sembilan bagian, berubah menjadi sembilan bila berbentuk naga bergerak ke atas dan ke bawah, kiri dan kanan, bertabrakan dengan mantra dan menghancurkannya. Mereka juga bisa berubah menjadi negara defensif, Nine Dragons Shield, untuk memblokir serangan Longjiaonan kapan saja. Sementara itu, teknik Si Yun Xi yang bahkan lebih aneh. Mereka tak terduga seperti Tau San Siuknya, menghilang di air kadang-kadang dan muncul di atas kepala Longjiaonan dari waktu ke waktu, membuatnya tidak dapat menjaganya. Meskipun Tau San Siuk baik-baik saja, itu sangat mematikan, dan itu menimbulkan bahaya paling besar bagi Longjiaonan. Ketika ular merah itu mati, kerangka pikir Longjiaonan kacau, dan Si Yun Xi yang melihat sebuah cacat. Senjata roh bersenandung dan berubah menjadi pedang-pedang tipis, yang menusuk hati Longjiaonan. Ujung pedang keluar dari sisi yang lain. Sama seperti Si Yun Xi yang berhasil mendaratkan pukulan, Ling Yuxiu mengulurkan tangannya, dan sembilan naga digabungkan menjadi palu, menabrak tubuh Longjiaonan. Suara retak terdengar, dan banyak tulang hancur, menusuk kulit wanita itu. Dengan tulang yang mencuat dari tubuh Longjiaonan, dia adalah pemandangan berdarah yang sangat menakutkan. Si Yun Xi yang mengeluarkan Tau San Siuk, dan tubuh Longjiaonan bergetar saat jatuh ke air laut. Ling Yuxiu berteriak, dia masih memiliki senjata roh kita. Si Yun Xi yang segera mengangkat mayat Longjiaonan. Setelah hampir jatuh ke laut, dia tidak bisa menahan diri untuk mengerutu, aku sudah berhasil mendaratkan pukulan pembunuhan, tetapi dia masih harus menggedor tubuhnya. Lihatlah betapa hancurnya tulang-tulangnya sekarang, aku bahkan tidak bisa. Bawa dia dengan benar. Kedua gadis itu menyeret mayat Longjiaonan kembali ke pulau dan mulai mengobrak abrik tubuhnya untuk mencari harta karun. Mereka hanya bisa menemukan karung Tauti, yang mereka buka. Di dalam, mereka melihat semua senjata roh mereka dan semua jenis harta lainnya. Si Yun Xi yang menumpahkan barang-barang, mengungkapkan mayat segel Salomo yang tak terhitung jumlahnya yang menumpuk seperti gunung kecil. Hampir 10 ribu mayat segel Salomo yang ditumpuk bersama tingginya hanya 3 meter. Namun, segel Salomo ini semuanya berbentuk manusia, dan 10 ribu mayat yang ditumpuk bersama masih merupakan pemandangan yang sangat menakjubkan. Itu memiliki perasaan sedih yang tak terlukiskan untuk itu. Culk-culk, akhirnya aku mengerti, ini bukan yang kuat memangsa yang lemah. Dari sudut matanya, si Yun Xi yang melihat Kin Mu perlahan berjalan mendekat. Ada yang sulit untuk mendeteksi sedikit kesedihan di mata orang suci setan ketika dia berkata dengan suara rendah, ini jelas bukan mangsa yang kuat bagi yang lemah, melainkan bermain-main dengan kehidupan orang lain untuk mewujudkan keinginan egois. Ketika dia membunuh anjing-anjing laut Salomo ini, dia pasti merasa seolah dia adalah dewa. Kin Mu berjalan ke sisinya dan berkata, menjadi terpisah dari alam, dia tidak bisa mengerti itu. Segel Solomon ini awalnya adalah ramuan roh, jadi meskipun mereka sudah mati, akarnya masih di sini. Mereka mungkin hidup kembali, lagi jika kita menanamnya di samping musim semi-roh itu. Mari kita lakukan ini. Kedua gadis itu mengangguk, menanam 10 ribu anjing laut Salomo cukup melelahkan, tetapi untungnya mereka adalah praktisi seni surgawi. Sampai malam tiba, mereka selesai menanam semuanya. Si Yun Xi yang pergi untuk mengumpulkan beberapa kayu bakar sementara Ling Yuxiu pergi untuk mengambil air mata air untuk menyiram anjing laut Salomo. Kin Mu merapikan karung taoti dan menempatkan dua mata giok di dalamnya sebelum menempatkan lebih dari 3.000 mutiara bercahaya kualitas giok di pantai. Masing-masing mutiara bercahaya ini memancarkan cahaya yang menawan. Si Yun Xi yang mengambil beberapa kayu bakar dan datang ke pantai untuk menyalakan api unggun. Dia kemudian mengeluarkan pakaian luarnya dan melompat ke laut di pakaian dalamnya. Pakaian dalamnya seperti rok dengan tali dibahu dan terbuat dari sutra putih murni tanpa sulaman. Di bagian bawah tubuhnya ada celana dalam putih yang panjangnya hanya 3 inci. Mereka juga memiliki tali bagus diikat ke pahannya yang seperti salju. Setelah beberapa saat, Si Yun Xi yang membawa seekor ikan besar keluar dari laut dan melemparkannya ke samping Kin Mu. Dia kemudian mengedarkan kivitalnya untuk mengeringkan pakaian dalamnya sebelum mengenakan kembali pakaiannya. Baru saat itu dia menyadari bahwa Kin Mu telah menyeret mayat Long Jiaonan beberapa waktu lalu dan meletakkannya di samping api unggun. Dia juga menyeret dua bagian mayat ular merah, yang membuatnya bingung. Chul-chul, apa yang kamu lakukan? Menjaga mayat, menunggunya bangun. Si Yun Xi yang tertawa terbahak-bahak. Jika kamu menunggu dua hari lagi, mayat itu akan mulai berbau busuk. Aku telah menusuk hatinya dan putri Xi U menghancurkan tulangnya, jadi bagaimana mungkin dia masih hidup? Ketika Ling Yuxiu berjalan dan melihat mayat Long Jiaonan, dia tidak bisa menahan cemberut. Dia memeriksa, yang menggembalakan sapi, apakah ada aturan aneh di reruntuhan besar. Kin Mu menendang mayat Long Jiaonan dan mencibir, kakak Long, berhentilah bertindak, aku sudah melihatmu telah menumpahkan kulitmu sebelumnya. Kedua gadis itu tersenyum, lebih baik menguburnya segera. Kin Mu mencibir, sebelum aku menguburnya, aku harus memenggal kepalanya terlebih dahulu. Pisau milikku ini haus darah. Begitu dia mengatakan itu, dia mengeluarkan pisau pemotongan babi dengan ekspresi tidak menyenangkan. Ling Yuxiu dan Si Yun Xiang keduanya terkejut. Ling Yuxiu bertanya dengan lembut, Sain tes Xiang, apakah ada aturan tentang pemenggalan mayat di reruntuhan besar? Aku juga tidak tahu, mungkin benar-benar ada kebiasaan aneh di Great Ruins. Sama seperti Si Yun Xiang mengatakan ini, mereka mendengar suara kulit manusia membelah. Itu datang dari atas kepala Long Jiaonan. Bab 287, Dao Master. Kulit kepala Long Jiaonan terbelah, dan suaranya meninggi. Dengan susah payah, seorang wanita mulai merangkak keluar dari kulit manusia yang terbelah. Ling Yuxiu dan Si Yun Xiang menjerit, lalu menyadari bahwa mereka berdua saling berpelukan. Detik berikutnya, mereka melepaskan. Kin Mu mengeluarkan Leon Tin Giok, Kin dan menaruhnya. Leon Tin Giok dan Cakram Kaisar diikat bersama-sama dan telah dilempar menjadi karung tauti oleh Long Jiaonan. Salah satu item ini terkait dengan asal usul Kin Mu sementara yang lainnya adalah harta yang kripal berikan padanya untuk menangkal kejahatan. Melihat Long Jiaonan merangkak keluar dari kulitnya terlalu menakutkan, dan kebetulan bahwa diskaisar dapat digunakan untuk menangkal kejahatan. Setelah beberapa saat, seorang wanita telanjang berhasil menarik tubuh bagian atasnya keluar dari kulit Long Jiaonan dan beberapa tulang hancur keluar dari kulit juga diperas. Wanita ini telanjang dan memiliki rambut acak-acakan. Dia mengalami kesulitan merangkak dan batuk darah saat dia melakukannya. Ling Yuksiu kemudian sadar dari keterkejutannya dan segera mendesak Kin Mu, berbalik, jangan lihat. Bukannya aku belum pernah melihat ini sebelumnya, gumam Kin Mu tapi dia masih berbalik. Tidak lama kemudian, Long Jiaonan akhirnya berhasil merangkak keluar dari kulitnya. Dia terengah-engah terakhir dan tidak memiliki kekuatan, dan penampilannya menjadi sedikit lebih tua, dia bukan lagi seorang wanita di usia prima. Dia sekarang tampak belasan tahun lebih tua. Si Yun Xiang mengambil ke meja untuk menutupi tubuhnya, dan saat dia melakukan itu, dia diam-diam mencubit tubuh wanita ini, dan tatapannya berkedip. Dia memberitahu Ling Yuksiu dengan suara rendah, masih ada beberapa tulang yang hancur di tubuhnya, dia tidak memuntahkan semuanya. Long Jiaonan duduk dengan susah payah dan menyeka darah di sudut mulutnya. Dia berkata dengan lemah, luka saya terlalu parah, jadi penumpahan ini hanya bisa menyembuhkan luka hati saya dan beberapa tulang. Jika saya ingin pulih sepenuhnya, saya harus menumpahkan beberapa kali lagi. Setiap kali saya menumpahkan kulit, saya menjadi belasan tahun lebih tua, kehilangan banyak umur saya. Kalian bisa tenang, saya tidak lagi mengancam Anda. Ling Yuksiu menatap dua bagian tubuh ular merah dan tiba-tiba bergidik, bisakah ular besar ini juga? Ekspresi Long Jiaonan berubah sedih, dan dia menggelengkan kepalanya. Si Aohong telah dipecah menjadi dua bagian dan kepalanya hancur, tidak mungkin itu bisa pulih. Itu bagus. Si Yun Xiang dan Ling Yuksiu menghela nafas lega. Kin Mu berbalik dan mengungkapkan senyum. Sister Long, boleh saya bertanya di mana ayah Anda yang terhormat? Di mana dia bersembunyi? Siapa yang bersamanya? Mengapa dia ingin bertemu dengan saya? Long Jiaonan tidak berbicara sepatah katapun. Kin Mu terus tersenyum saat dia mengulurkan jari telunjuknya. Sepotong ki penting terbang keluar dan memotong sepotong ular, lalu memindahkannya untuk memanggangnya di atas api unggun. Lemak mulai menetes dari daging ular, dan itu mengeluarkan asap saat mendesis. Tatapan Long Jiaonan mendarat di sepotong daging ular dan murid-muridnya berkontraksi. Ada 361 aula di Heavenly Saint Chultz saya, dan salah satunya disebut Justice Hall. Mereka dengan keras melaksanakan hukum yang kejam dan memiliki ribuan cara untuk membuat satu orang mengaku. Wajah Kin Mu terkadang cerah dan kadang-kadang gelap di bawah penerangan api unggun. Kekaisaran Perdamaian Abadi juga memiliki Kementerian Kehakiman dan Anda seharusnya sudah mendengar cara mereka. Menteri Pemerintah Kementerian Kehakiman adalah orang kaisar, tetapi asisten menteri adalah ketua Departemen Kehakiman dari Kultus Suci Surgawi saya. Jika saya menginginkan Anda jawaban, saya hanya akan mengganggunya. Apakah Anda akan mengambil inisiatif untuk berbicara atau akankah saya memaksakannya keluar dari Anda? Long Jiaonan mencibir, Kekaisaran Perdamaian Abadi dan Kultus Setan Surgawi memiliki hubungan yang begitu dalam satu sama lain, itu benar-benar mendirikan sebuah kerajaan dengan cara iblis. Sekte Master Kin, meskipun ada ancaman dalam mengundang Anda kali ini, saya adalah masih sopan, kan? Aku tidak membuat masalah untuk kalian, jika tidak, memotong kaki Chult Master, tangan Sang Putri, dan membutakan Santa itu tidak akan terlalu sulit bagiku. Aku ingin kamu untuk perlakukan saya dengan cara Anda diperlakukan. Sekarang saya berada di tangan Anda, saya berharap untuk menerima perlakuan hormat juga. Kin Mu menggelengkan kepalanya dan berkata, saya bisa memberi Anda perlakuan hormat dan tidak memberi Anda kesulitan di jalan juga. Namun, karena Anda telah memberontak dan menyebabkan kekacauan, itu wajar bagi saya untuk menyerahkan Anda ke Departemen Kehakiman untuk mempertanyakan. Anda memiliki posisi resmi di masa lalu, jadi itu juga kemungkinan bagi saya untuk menyerahkan Anda ke Mahkamah Agung. Namun, ada orang-orang Sekte Suci Surgawi saya di Mahkamah Agung juga. Ekspresi Long Jiao Nan Goya, tapi dia masih tidak mengucapkan sepatah katapun. Kin Mu tidak bisa meminta sesuatu darinya, jadi dia menjentikan jarinya untuk menyegel jiwa dan arwahnya dengan teknik penciptaan Iblis Surgawi. Dia kemudian berkata kepada kedua gadis itu, Kapal Fan Yun Xiao cepat dan dia seharusnya tidak menemukan kesulitan untuk menemukan jalannya ke sini. Dia harus datang besok, jika tidak, lima hari adalah yang terpanjang yang mungkin dia ambil. Mari kita tetap di sini. Pulau selama beberapa hari dan melihat apakah anjing laut Solomon dapat dihidupkan kembali. Si Yun Siang ragu-ragu. Kultus Guru merasakan kelembutan bagi kehidupan anjing laut Solomon ini, tetapi jika Long Jiao Nan ingin melarikan diri, dia mungkin menemukan jalannya lagi di sini dan menginjak-injak anjing laut Solomon ini sekali lagi. Kultus Guru tidak dapat beruntuk pesonanya hanya karena dia cantik. Akan pesonanya, Kin Mu menaksir Long Jiao Nan dan bertanya dengan bingung, dia tidak cantik di mana pesonanya. Si Yun Siang heran, meskipun Long Jiao Nan memiliki temperamen yang aneh, dia masih dianggap cantik. Meskipun dia telah menjadi sedikit lebih tua setelah mencukur kulitnya, dia masih seorang wanita yang cantik. Untuk Master Kultus Suci Heavenly Saint Chul tidak menemukan dia cantik, bukankah dia sedikit terlalu lambat? Dia bertanya, apa definisi cantik dari Chult Chult? Seseorang yang terlihat seperti nenek. Setelah beberapa saat, dia menambahkan tanpa berpikir, atau seseorang yang montok seperti Suster Yu Xiu. Nenek Si mengatakan bahwa gadis-gadis montok kelihatan bagus, tetapi aku harus berhati-hati terhadap pekikan. Ling Yu Xiu sangat senang dan melirik Si Yun Siang. Hatinya sudah diam-diam menganggap bocah gembala itu sebagai teman akrabnya. Si Yun Siang merasa marah dan berkata, saya dari keluarga yang sama dengan Nyonya Kultus sebelumnya, dan dalam hal senioritas, saya harus memanggilnya bibinya. Apakah Chult Master menganggap saya cantik? Kamu terlalu kurus dan masih muda, kamu pasti lebih muda dariku, kan? Kin Mu mengukur si Yun Siang dan menggelengkan kepalanya. Nenek mengatakan bahwa gadis kurus tidak secantik itu. Menjadi sedikit montok tidak apa-apa, karena mereka dapat melahirkan anak. Nenek Apoteker juga mengatakan bahwa baik bagi anak perempuan untuk menjadi sedikit gemuk, tetapi semua orang di desa mengatakan dia sudah tua nakal. Tapi jangan sedih, kamu akan cantik jika makan lebih banyak, tapi jangan terlalu gemuk. Apoteker kakek berkata bahwa terlalu gemuk juga tidak cantik. Si Yun Siang tertegun, menurut standar kecantikan Kin Mu, Long Jiaonan memang tidak dianggap cantik, dan bahkan dia sendiri tidak dianggap cantik. Tidak heran saat itu ketika dia menanggalkan pakaiannya beberapa saat yang lalu dan hanya dibiarkan dengan pakaian dalamnya, orang ini bahkan tidak meliriknya lagi. Ternyata dia tersesat oleh para penyamun di desanya. Master kultus suci muda itu pandai dalam segala hal. Kearifan, kemampuan, bakat, pemahaman, dan bahkan tekadnya semuanya luar biasa. Hanya saja ada yang salah dengan standar kecantikannya. Kin Mu dengan sengaja tidak merendahkan suaranya dan berkata, meninggalkan saudari Long ini hidup terutama untuk memikat Raja Naga. Kemampuan Raja Naga itu tinggi dan dia bahkan telah mengangkat Naga banjir. Bagaimanapun, dia adalah master sekte, jadi jika saya tidak menyingkirkannya, akan sulit bagi saya untuk merasa tenang. Saya harus sangat takut dan di ujung setiap kali saya berjalan di jalan, takut saya akan dibunuh. Dengan menyerahkan Sister Long untuk putra mahkota dan meminta bantuan penjaga kiri dan kanan serta sesepuh pelindung sesepuh, selama Raja Naga berani datang, dia akan mati dengan mayat yang utuh. Dia memiliki ekspresi serius ketika dia melanjutkan, dia harus mati tanpa mayat yang utuh, otaknya harus dihancurkan menjadi berkeping-keping, jika tidak, tidak ada yang akan tahu apakah dia akan hidup kembali. Berbicara tentang itu, aku bertanya-tanya mengapa Raja Naga ini sedang mencari saya. Tetapi ini tidak penting. Poin pentingnya adalah dia harus mati. Long, jiaonan bergidik, rencana kinmu terlalu kejam. Selama Raja Naga datang untuk menyelamatkannya, dia pasti akan mati. Tidak ada kesempatan bahwa dia bisa mengalahkan para penjaga dan penatua pelindung sesat dari sekte iblis surgawi. Sekte Master Kin, ada alasan mengapa ayahku mengundangmu ke sini. Dia tiba-tiba berkata. Kinmu menatapnya dan tersenyum. Kakak Long akhirnya mau bicara. Long jiaonan menghela nafas dan berkata, seseorang menemukan ayahku dan berkata bahwa tidak baik baginya untuk menunjukkan diri, tetapi dia masih ingin bertemu dengan Chult Master Kin dan menegosiasikan perdamaian. Kinmu tercengang. Bolehkah aku bertanya siapa orang ini? Dao Master Long jiaonan melanjutkan, dari apa yang disebut tiga agama dan sembilan sekolah, Dao Sek, Great Thunder Celap Monastery, dan Heavenly Devil Chult dianggap sebagai tiga agama, sedangkan Dragon Reader Sek kami hanya dianggap sebagai sekte dari sembilan sekolah. Chult Master adalah hanya terlalu kuat dan tidak hanya dia menyelamatkan Kaisar, dia bahkan membunuh begitu banyak ahli Dao Sek dan biara petir besar di kuil surga di Imperial City. Dao Master bingung sekarang dan khawatir bahwa Kaisar Yan Feng dan pengajar perdamaian abadi akan bersekutu dengan sekte Iblis Surgawi untuk berurusan dengan sekte Dao. Tidak nyaman baginya untuk bertemu dengan Anda secara pribadi, untuk mencegah kesalahpahaman antara Anda dan Kaisar dia menemukan ayahku dan memintanya untuk mengundangmu ke Pulau Naga Langit untuk pertemuan. Ekspresinya berubah dingin. Saya sopan kepada Anda dalam perjalanan ke sini, tetapi apakah Anda benar-benar berpikir saya tidak ingin membunuh Anda? Anda membunuh banyak murid sekte penunggang naga saya di Heaven Wave City dan Kaisar bahkan menyita properti kami dan mengeksekusi seluruh keluarga kami, jadi dendamku dengan kalian lebih dalam dari laut. Namun, Dao Master adalah dermawan ayahku dan telah menyelamatkan hidupnya sebelumnya. Aku tidak berani menentang kata-katanya. Kinmu memiliki tampilan termenung saat dia menggosok dagunya. Beberapa tunggul muncul di dagunya yang benar-benar menjengkelkan. Dao Master ingin bertemu dengan saya untuk menegosiasikan perdamaian, namun Dao Sek sedang menegosiasikan perdamaian dengan Sekte Suci Surgawi saya tetapi tidak dengan Kekaisaran Perdamaian Abadi. Dia merenungkannya. Dao Master khawatir tentang Sekte Suci Surgawi saya yang bersekutu dengan Kekaisaran Perdamaian Abadi untuk menyerang Dao Sekte, karena dia sudah tua dan tidak punya banyak tahun lagi untuk hidup. Dia masih bisa melindungi Dao Sekte jika dia menegosiasikan perdamaian sekarang, jika tidak, begitu dia mati, Dao Sekte akan diberantas. Daging ular itu sangat harum, dan ikannya juga tidak enak. Namun, Long Jiaonan hanya makan beberapa potong ikan dan bahkan tidak mencoba daging ular. Kinmu dengan sopan menawarkannya dua kali, tetapi melihat bagaimana dia tidak mau memakan ular itu, dia hanya bisa menjatuhkan pikiran ini. Hari berikutnya, Si Yun Xiang dan Ling Yuksiu bangun pagi-pagi, namun mereka melihat Kinmu sudah bergerak di sekitar pulau, langkah kakinya tidak pernah berakhir. Terkadang dia berjalan melalui pantai, dan di lain waktu dia berjalan di atas laut. Dia bahkan akan melompat ke awan dikali. Kecakapan dan pemahamannya lebih tinggi dari orang lain, tetapi dia masih begitu rajin. Si Yun Xiang menggertakan giginya dan berpikir pada dirinya sendiri, jika tidak begitu aku tidak akan memiliki kesempatan untuk membunuhmu, apakah akan ada kebutuhan untuk menjadi pekerja keras? Kinmu tidak punya pikiran lain dalam benaknya saat dia mengeksekusi overload body 3 elixir teknik sambil berjalan. Dia mengoperasikan teknik, mencoba untuk menggabungkan semua jenis teknik menjadi satu untuk memahami teknik persatuan enam arah rilem. Si Yun Xiang salah, bakat Kinmu pasti tingkat terendah. Saat itu, orang-orang di desa lansia penyandang cacat telah mengujinya, dan dia bahkan bukan tubuh roh, tetapi hanya orang biasa. Kinmu seharusnya menjalani seluruh hidupnya secara normal, namun siapa yang mengira bahwa tubuh Tuhan dari kepala desa akan menyalakan semangat juang Kinmu, serta semangat juang semua orang di desa lansia penyandang cacat, mendorong semua jenis pil semangat dan mukjizat obat padanya. Selanjutnya, Kinmu memang pekerja keras dan bahkan bisa menjadi orang yang paling pekerja keras di dunia. Ada juga keyakinan yang tak terkalahkan dalam dirinya bahwa dia adalah badan Tuhan yang melebihi yang lain. Jika dia kalah dengan orang lain, itu hanya bisa berarti dia tidak bekerja cukup keras. Kultivasi dan kemampuannya saat ini tidak sepenuhnya karena perawatan kepala desa, nenesi, dan sisanya atau diperoleh secara kebetulan, tetapi sebagian besar kerja kerasnya. Jika orang biasa mau menggunakan otak mereka dan bekerja keras, sulit membayangkan seberapa besar potensi mereka. Tidak ada yang bisa menemukan seseorang yang luar biasa berdasarkan kerja keras sebelum mereka berhasil. Hanya setelah sukses orang lain akan menemukan orang itu luar biasa, ketika mereka melihat sebuah legenda, namun mereka semua akan mengabaikan kerja keras orang tersebut. Si Yun Xiang dan Ling Yu Siu melihat situasi ini dan mulai berkultivasi dengan rajin juga. Kedua gadis itu berkultivasi sendiri dan tidak saling mengganggu. Long Jiaonan berbaring di bawah pohon dan bernapas masuk dan keluar, mencoba mencukur kulitnya lagi. Namun, karena lukanya terlalu parah dan energi yang dikonsumsi terlalu besar, dia tidak bisa melakukannya. Jika dia menumpahkan kulitnya sekali lagi, dia akan menjadi wanita parubaya. Setelah menumpahkan beberapa kali lagi, dia akan menjadi wanita tua. Ketika sudah larut pagi, Kin Mu kembali ke mata air, berencana untuk mengambil air mata air untuk segel Salomo di sisi mata air. Namun dia berhenti mengikuti jejaknya ketika dia melihat seorang taois tua mengenakan jubah taois yang sudah agak abu-abu di samping pegas. Pria itu saat ini menggunakan daun untuk mengambil air sambil berjalan dengan hati-hati di antara anjing laut Salomo, menyiraminya. Di sampingnya juga seorang pemuda yang membantu menyiram juga. Taois tua itu melihat daun tumbuh dari kepala anjing laut Solomon, dan wajahnya yang keriput berseri-seri. Dia berjongkok dan menyentuh daun dengan lembut. Segel Solomon ini masih bisa dihidupkan kembali setelah sekarat, betapa indahnya kehidupan. Bukankah begitu, sekte Master Kin? Setiap tindakan dari Taois lama tampaknya berjalan sesuai dengan jalannya alam. Seolah-olah laut ini, pulau ini, musim semi ini, langit ini, dan metrai Salomo ini adalah satu dan tidak memiliki perbedaan antara apa yang miliknya sendiri dan milik yang lain. Apa yang dikatakan saudara senior sangat benar. Kinmu berjalan maju dan berkata, hanya saja aku tidak tahu apakah segel Salomo ini akan tetap menjadi metrai Salomo dari sebelumnya ketika mereka dihidupkan kembali. Heavenly Saint Chult Master Master, memberi hormat kepada Tao Master. Sang Taoistua segera membalas salam itu. Ini masih pertama kalinya kita bertemu, Tao Tua ini memberikan penghormatan. Lin Suan, cepat memberi hormat kepada Kaisar Manusia dari generasi sekarang. Di sampingnya, Tao Zhe Lin Suan bingung, tapi dia tidak mengajukan pertanyaan dan melakukan ritual murid kepada Kinmu sambil berkata, Tao Zhe memberi hormat kepada Kaisar Manusia. Bab 288, 14 Tulisan Tao Sekte Hati Kinmu sedikit gemetar ketika dia menebak bagaimana Tao Master begitu yakin bahwa dia adalah Kaisar Manusia dari generasi saat ini. Dia hanya belajar dua langkah dari gambar pedang kepala desa, dan dia tidak banyak menggunakannya. Selain mengeksekusi di depan Kaisar Yan Feng dan Imperial Preceptor, ia hanya menggunakannya di depan Pangong So dan Tao Zhe Lin Suan. Ketika Tao Zhe Lin Suan mengikuti dan Yang Zi untuk memblokir gerbang Imperial Chou Lege, ia dikalahkan di bawah langkah pertama gambar pedang, pedang menginjak pegunungan dan sungai. Ketika dia kembali ke Tao Sekte, dia pasti menunjukkan pedang menginjak pegunungan Kin dan sungai. Tao Master pasti kurang lebih mengetahui bahwa keterampilan pedang Kinmu berasal dari kepala desa, tetapi dia tidak dapat memastikan bahwa Kinmu adalah Kaisar Manusia dari generasi sekarang. Adapun mengapa dia memiliki nada percaya diri, dia benar-benar menguji air. Pikiran Kinmu juga teliti, tetapi meskipun dia menebak pikiran Tao Master, dia tidak menyangkal dan juga pergi mengambil air untuk metrai Solomon sambil berkata sambil tersenyum, Tao Master memiliki kemampuan luar biasa dan kebijaksanaan Anda melampaui yang lain. Tao Master dan Tao Zhe Lin Suan menggunakan daun untuk membawa air sementara dia menggunakan kivitalnya untuk menyapu mata air, yang lebih nyaman dan lebih cepat. Tuan Tao Tua melihatnya menggunakan kivital dan berkata, Tao mengikuti sifatnya. Kaisar Manusia, apa terburu-buru? Kinmu berkata, menjadi bebas dari alam, kita harus menerapkan apa yang kita pelajari. Karena Tao Master tidak berlaku, mengapa dia harus belajar? Tao Master mengerutkan kening, tetapi alisnya segera melembut lagi dan dia tersenyum. Ketidaksepakatan sekte kami berasal dari cita-cita kami dan bagaimana kami bersikap dalam masyarakat, saya tidak akan berdebat dengan Anda tentang ajaran Tao Sekte dan pemujaan Iblis Surgawi. Kaisar Manusia telah menarik diri dari urusan dunia selama beberapa ratus tahun, namun murid sudah kembali. Kamu pasti merencanakan sesuatu, benarkan. Kinmu menggunakan kivitalnya untuk mengendalikan aliran air, lalu berkata dengan serius, apa yang bisa saya rencanakan. Kepala desa mengatakan bahwa Kaisar Manusia adalah tanggung jawab, Tetapi sampai sekarang, saya masih tidak mengerti apa yang baik yang bisa datang dari menjadi Kaisar Manusia. Pertama, tidak ada otoritas, dan kedua, tidak ada kekuatan, namun saya masih harus memikul tanggung jawab. Jika Tao Master bersedia, saya bisa menyerahkannya kepada Anda. Tao Master sedang menyiram anjing laut Solomon dengan daun ketika ekspresinya sedikit berubah. Dia buru-buru menggelengkan kepalanya, aku tidak bisa memikul tanggung jawab ini. Salah satu dari mereka menggunakan daun sementara yang lain mantra untuk menyiram anjing laut Solomon. Tao Zilingsuan menerima semuanya dan menggelengkan kepalanya diam-diam. Orang tua dan muda ini memiliki sudut pandang yang keras kepala dan sangat keras kepala. Setelah beberapa waktu yang diperlukan untuk membakar dupa, Kinmu selesai menyiram semua anjing laut Solomon. Tuan Tao Tua juga menanam daun yang digunakannya untuk membawa air kembali ke tanah dan meregangkan punggungnya dengan desahan. Aku tua dan tulang-tulangku tidak seperti dulu. Karena manusia kaisar adalah kultus pemuja iblis surgawi, Tao Sekte tidak akan bisa melawan kaisar manusia lagi. Tao Tua ini datang untuk menemukan manusia kaisar untuk mengidentifikasi penggantinya untuk kaisar manusia. Lin Suan juga telah memberikan penghormatan kepada Anda sekarang, dan setelah saya mati, ia akan menjadi Tao Master. Kinmu menyapa Lin Suan, dan Lin Suan segera membalas salamnya. Aku bukan Tao Master, aku tidak berani menerimanya. Tuan Tao Tua tersenyum. Setelah kamu menjadi Tao Master, kamu akan tetap setengah senioritas lebih rendah, jadi kamu akan memberi hormat setengah tangan lebih rendah. Lin Suan terkejut. Tuan Tao Tua berkata dengan suara yang tidak terlalu cepat atau terlalu lambat, kami yang mengolaki telah menerima rahmat dari kaisar manusia dari generasi pertama, jadi semua orang menghormatinya. Setiap klan dan sekte telah mengambil harta terbaik mereka pada saat itu saatnya membuat Human Emperor Sale, jadi kamu harus mengikuti etiket dan tidak boleh lalai. Bisakah Old Tao melihat segelnya? Kinmu mengeluarkan benjolan hitam yang merupakan segel manusia kaisar dan melemparkannya kepadanya. Tuan Tao Tua menangkapnya dengan panik, wajahnya sedikit berkedut. Bagaimana kamu bisa melemparkannya? Bagaimana kamu bisa melemparkannya? Sebelum Tao Tua ini datang untuk menemui manusia kaisar, aku telah mencuci diri dan mengganti pakaianku, dan bahkan tanganku dicuci beberapa kali. Aku sopan dan hormat, tidak berani untuk lalai, jadi bagaimana Anda bisa melemparkan segel manusia kaisar seperti ini? Kinmu bingung dan berkata, Kepala desa telah melemparkannya kepada saya seperti ini. Saya tidak menginginkannya, jadi saya melemparkannya kembali kepadanya, namun dia memasukkannya kembali ke saya. Saya tidak bisa mengalahkannya sehingga saya bisa hanya menerimanya. Old Tao Master memiliki wajah pahit saat dia memegang Human Emperor Sale di kedua tangannya. Dia memeriksanya berulang-ulang dan memverifikasi bahwa itu memang segel. Manusia kaisar, tolong ambil kembali. Begitu dia mengatakan itu, dia mengambil satu langkah ke depan dan menawarkan segel manusia kaisar dengan hormat di kedua tangannya. Hanya ketika Kinmu mengambil kembali segel manusia kaisar, Taoistua itu mundur dan meletakkan tangannya ke bawah. Dia berkata kepada Daozi Lin Suan, Ingat, segel manusia kaisar hanya dapat diterima seperti ini, Anda tidak dapat mengacaukan etiket. Daozi Lin Suan mengakui ini sambil menonton Kinmu melemparkan sel manusia kaisar ke dalam karot taotinya, namun, Lin Suan tidak berani mengatakan apa-apa. Dia adalah kaisar manusia, dia bisa tidak sopan, tapi kita tidak bisa tidak sopan. Tuan Dao Tua berusaha keras untuk mengatakan, segel itu dibuat dari harta terbaik nenek moyang kita dari berbagai sekte dan berbagai klan. Itu ditawarkan kepada kaisar manusia, dan orang yang mengendalikan segel ini akan menjadi kaisar semua ras manusia. Oleh karena itu, Dao sekte kita harus menghormati. Metre ini adalah apa yang kami tawarkan kepada kaisar manusia sehingga kaisar manusia bisa tidak menghormati segel ini. Apakah kamu mengerti? Daozi Lin Suan mengangguk. Murid mengerti. Kinmu tidak bisa menahan perasaan sedikit bergerak. Old Dao Master ditinggalkan dengan sedikit masa hidupnya, hidupnya akan berakhir dalam beberapa tahun ke depan, namun ia masih mendedikasikan perhatian penuhnya untuk mengajar muridnya. Jenis hubungan guru dan murid tradisional ini membuatnya lebih mudah untuk menghasilkan bakat yang luar biasa. Old Dao Master sudah tua jadi dia harus berharap untuk merawat Daozi di tahun-tahun terakhir ini, memungkinkan dia untuk menggantikannya. Apalagi yang Dao Master datang ke sini untuk mengatakan, selain bertanya tentang segel kaisar manusia. Kinmu bertanya sambil tersenyum. Old Dao Master menatapnya dalam-dalam dan berkata, kaisar manusia harus tahu bahwa reformasi eternal peace imperial preceptor dan emperor Yan Feng bukanlah jalan ortodoks dan akan membawa kemurkaan surga. Bencana salju ini adalah peringatan, jadi untuk semua orang di dunia, kaisar manusia harus menghentikan reformasi ini. Kinmu menggelengkan kepalanya. Situasi umum dunia bergulir seperti banjir, semoga orang yang meninggal beristirahat dalam damai sementara yang hidup melanjutkan hidup mereka. Siapapun yang berani berdiri di depan untuk menghalangi jalan akan hancur. Aku hanya bisa mengikuti arus, bersama dengan banjir. Kakak senior, Anda sudah banyak menderita, mengapa Anda masih begitu keras kepala? Tuan Dao tua menghela nafas. Aku tidak akan berdebat denganmu. Tidak peduli bagaimana kita akan berdebat, ini masih tentang ajaran kedua belah pihak sehingga sulit untuk meyakinkan yang lain, itu sebabnya lebih baik untuk tidak berdebat sama sekali. Karena kamu bersikeras mendukung imperial reformasi pembimbing, saya hanya akan mengatakan satu hal kepada Anda, Dao mengikuti alam, dan reformasi berusaha mengubah Dao, mengubah alam. Dewa dilahirkan di alam dan dibentuk oleh Dao besar. Jika Anda ingin mengubah Dao, Anda tahu keuntungan dan kerugiannya. Keruntuhan besar adalah kesalahan para pendahulu kita, tetapi manusia kaisar seharusnya sudah memperhatikan itu sekarang. Kinmu sedikit terkejut. Dao Master jelas tahu lebih banyak cerita di dalam tentang ini. Namun, Dao Master tidak mau berbicara lebih banyak tentang hal itu dan berkata, saya datang untuk melihat kaisar manusia dan menyatakan niat saya. Dao Sekte adalah musuh dengan perdamaian abadi, tetapi kita tidak akan menjadi musuh dengan kaisar manusia. Murid, bawa 14 tulisan Dao Swat berakhir. Lin Suan mengeluarkan tablet batu dari karung kulit di pinggangnya. Tablet batu itu setinggi 6 meter ketika diambil, dan di atasnya ada beberapa tanda pedang yang digambar secara vertikal dan horizontal. Lin Suan ragu-ragu. Dao Master. Tunjukkan padanya, kata Tuan Dao Tua. Keterampilan pedang Old Human Emperor lebih baik daripada milikku dan bahkan lebih unggul. Aku telah menunjukkan Imperial Preceptor 14 Writings of Dao Swat jadi mengapa aku tidak bisa menunjukkannya kepada kaisar manusia saat ini. Dao Zi Lin Suan mendirikan tablet batu di dekatnya, dan Tuan Dao Tua berkata, 14 tulisan dari pedang Dao, satu tulisan untuk satu pedang. Ketika pengajar perdamaian kekal abadi datang ke sekte Dao untuk mencari ilmu, aku membiarkannya mencari selama 14 hari, jadi aku akan membiarkan kaisar manusia mencari selama 14 hari juga. Adapun teknik misteri tertinggi prasekte dari sekte Dao kita, aku tidak akan menunjukkannya kepada kaisar manusia. Kin Mu mengungkapkan ekspresi keheranan. Rulai Lama juga mengizinkannya melihat sutra Mahayana Rulai, namun, dia hanya menunjukkan kepadanya keterampilan dan bukan tekniknya. Sekarang Dao Master mengizinkannya untuk melihat teknik-teknik misteri Supreme Precelestial, tetapi tidak menunjukkan keahliannya. Tidak peduli apa, kedua Tuan dari dua alasan sakral itu berpikiran luas. Kin Mu bergumam pada dirinya sendiri dengan tidak sopan dan mengeluarkan grit edukasional Heavenly Devil Scriptures. Aku tidak terbiasa menerima bantuan dari orang lain, jadi ini adalah kitab suci iblis surgawi pendidikan yang besar. Aku akan membiarkan Dao Zi membaca selama empat belas hari. Hati Dao Zi Lin Suan sangat tersentuh, dan dia melihat ke arah Tuannya. Wajah Tuan Dao Tua berubah sedikit, dan dia bergumam pada dirinya sendiri sebelum berkata, karena dia membiarkanmu membaca, kamu akan membaca. Jika kitab suci iblis surgawi pendidikan yang bagus mengandung baik, kamu adalah dewa. Jika itu mengandung kejahatan, kamu adalah iblis. Jika Anda jatuh dan menjadi iblis, itu hanya berarti kultivasi Anda tidak cukup, sifat Anda tidak cukup. Dao Zi Lin Suan mengerti. Kinmu duduk di depan dinding batu dan melihat jejak pedang di dinding batu. Jejak pedang ini vertikal dan horizontal dan tidak terlihat memiliki pola bagi mereka. Ketika dia melihat yang pertama, dia tidak melihat sesuatu yang indah tentang hal itu, tetapi begitu dia menaruh pikiran padanya, dia secara bertahap merasakan suatu kehendak pedang yang indah. Di matanya, jejak pedang tidak lagi jejak pedang, tetapi tampaknya memiliki beberapa alasan matematis. Tampaknya ada seorang taois yang menulis dengan kuas dan menuliskan alasan aljabar. Itu kemudian secara bertahap berubah menjadi diagram taiji hitam dan putih yang sedang mengaduk. Adot reading gerakan luas, Yin dan yang datang dan pergi dalam dua mode. Hati Kinmu sedikit bergetar. Metode budidaya pedang Dao memang berbeda dari yang lain, dan pedang yang sangat dalam akan diukir ke jejak pedang di dinding. Pedang ini akan berisi penalaran matematika dan membentuk bentuk pertama dari Dao Swat. Penalaran matematis yang terkandung dalam bentuk pertama Dao Swat adalah perhitungan Yin dan yang dari sistem binar. Ini dapat dibandingkan dengan Computational Canon of Supreme Mystery. Pikiran Kinmu sedikit diaduk. Dia telah memahami sebagian besar Computational Canon of Supreme Mystery, jadi bentuk pertama tidak sulit baginya. Tidak lama kemudian, Kinmu selesai memahami bentuk pertama pedang Dao dan berbalik untuk melihat jejak pedang kedua. Bentuk kedua dari pedang Dao, mengikat lima ki dan tiga ion, bangkit di tempat Cloud Chariot's Crossing. Jejak pedang ini berisi sistem ternari dan sistem kuinari yang sesuai dengan tiga ion dan lima ki. Alasan matematika dibalik langkah ini akan membangun matahari, bulan, dan bumi, sedangkan lima ki akan menghadapi ion. Langkah ini tidak dianggap sulit untuk Kinmu juga. Dia menggunakan waktu yang diperlukan untuk membakar dupa untuk menyelesaikan memahami gerakan ini sebelum melihat jejak pedang ketiga. Bentuk ketiga dari Dao Sword, Five Colored Auspicious Cloud Cover, Celestial Sound Stinkling on the Three Heavens. Langkah ini juga menggunakan tiga ion dan lima ki, namun, itu lebih unggul dan mencakup transformasi tiga ion dan lima ki. Kinmu menghabiskan satu jam penuh untuk menyelesaikan memahami langkah ini. Bentuk keempat dari pedang Dao, memutar lingkaran surgawi secara diam-diam, menemui setiap manifestasi pergeseran alam. Penalaran matematis dalam langkah ini sangat rumit dan saling terkait dengan penalaran matematis dari tiga yang menghasilkan semua hal. Menggunakan computational canon of supreme mystery untuk memahami keajaiban gerakan ini sangat sulit. Ketika Kinmu memecahkan keajaiban jejak pedang ini, dia menyadari bahwa matahari akan terbenam ke laut. Langit sudah mulai gelap, dan pulau itu semua merah dari sinar matahari merah di permukaan laut. Aku tidak akan bisa menyelesaikan penulisan kelima. Ekspresi Kinmu berubah serius. Dao Swat semakin sulit untuk dipelajari saat ia berkembang, dan penalaran matematis menjadi semakin dalam. Mustahil untuk sepenuhnya mempelajari segala sesuatu dalam 14 hari. Dia bahkan mungkin tidak bisa belajar tulisan kelima. Dia hanya bisa memilih untuk memahami kehendak pedang dan mempelajari keterampilan pedang. Adapun tulisan-tulisan lain, dia tidak punya waktu untuk mempelajarinya dan hanya bisa melihat seberapa banyak dia bisa mengerti. Kinmu memikirkan ini, lalu segera melihat ke arah jejak pedang kelima. Bentuk kelima dari pedang Dao, Gua Giok mengambil kembali segudang transformasi, romantis di Pegunungan Kunlun. Dia menaruh hatinya untuk dipahami, tetapi penalaran matematis dalam pedang sudah terlalu sulit baginya untuk dipahami. Meskipun Canon Computational Mystery Supreme sebagian besar dipahami olehnya, masih ada beberapa alasan matematika tidak termasuk di sana. Dia mengira mereka harus berada dalam Canon Computational Canon of Mysterious Lady. Dao Master duduk di samping, tenang dan tenang. Dia sepertinya tidak tahu apa itu rasa lapar. Kinmu lapar dan pergi ke dinding batu untuk menemukan Ling Yuksiu dan Si Yun Xiang. Kedua gadis itu sudah selesai menyiapkan makan malam. Mereka bertanya kepadanya tentang orang asing itu, dan ketika mereka mendengar bahwa itu adalah Dao Master, kedua gadis itu tercengang dan tidak berani bersikap kurang ajar. Ketika hari ketiga datang, Fan Yun Xiao menerbangkan kapalnya dan tiba-tiba berteriak dengan keras. Dia bersujud beberapa kali kepada Dao Master. Old Dao Master membuka matanya dan menatapnya dengan ekspresi tenang. Kamu bergabung dengan Heavenly Devil Chult. Aku memang benar tentangmu, hatimu memang tidak benar. Pergi, aku tidak akan membunuhmu. Fan Yun Xiao menangis, lalu menyeka air matanya saat mengusir kapal. Bab 289 berbohong di hati seseorang. Lima hari setelah Fan Yun Xiao pergi, banyak orang dengan pakaian aneh mulai muncul di pulau kecil itu. Mereka laki-laki, perempuan, muda, dan tua. Satu orang datang lebih dulu dan menanam bendera di pulau itu. Kemudian, banyak lampu menyala dan lebih banyak bendera muncul. Setelah bendera disingkirkan, beberapa ratus orang muncul dan duduk di sekitar pulau ini. Posisi setiap orang yang duduk berbeda, dan mereka semua bertebaran seperti bintang di langit, tidak bergerak sama sekali. Namun, setiap empat jam, orang-orang ini akan berdiri dan mengubah posisi mereka. Pola reguler ini tidak pernah berubah. Di bawah naungan pohon, Long Jiaonan bergidik dan berjalan ke tengah pulau. Si Yun Xiang sangat senang, membuat makanan untuk semua orang kalau-kalau mereka lapar. Ling Yuksiu memiliki ekspresi muram saat dia memeriksa sekelilingnya. Dia bisa melihat bahwa ini adalah formasi besar yang menjebak mereka semua di pulau itu, tidak memberi mereka kesempatan untuk pergi. Jika seseorang menerobos keluar dari formasi ini, formasi akan aktif dan berubah menjadi formasi membunuh, mengubah pulau ini menjadi tempat pembantaian. Ketika formasi besar ini diaktifkan, itu pasti akan sangat menakutkan. Selanjutnya, Ling Yuksiu bahkan melihat beberapa orang aneh mengenakan pakaian pengadilan kekaisaran. Beberapa adalah pejabat tinggi dari pengadilan kekaisaran saat ini, beberapa penjajah di pasar, beberapa Algojo yang bertanggung jawab atas pemenggalan, dan bahkan Direktorat Imperial Cholege. Itu semua adalah keanehan fantastis dari setiap deskripsi. Yang paling menarik adalah orang-orang ini mengubah posisi mereka setiap 4 jam untuk mengubah formasi. Ini seharusnya untuk mencegah Dao Master dari menyelesaikan perubahan formasi. Pemujaan Iblis Surgawi tidak diragukan lagi adalah Sekte Jalan Setan No. 1, Timing Anda sangat tepat. Tuan Dao Tua sedang memeriksa formasi pembunuhan ini, dan dia tidak bisa menahan diri untuk berseru tanpa henti, saya dapat menghitung perubahan dalam formasi hanya dalam 4 jam, dan mereka mengubah formasi tepat pada saat ini. Formation Hall Master benar-benar licik. Formation Hall Master adalah Direktorat Elemen Hall of Array Imperial Cholege dan dianugerahi peran sekretaris kekaisaran oleh Kaisar Yan Feng. Dia adalah favorit kaisar dan sering dipanggil ke istana untuk dikonsultasikan dengan masalah kekaisaran. Meskipun kaisar tidak memberinya kekuatan yang sebenarnya karena fakta bahwa dia berasal dari Heavenly Devil Chult, sebagian besar formasi dalam pasukan dirancang olehnya. Sepertinya Formation Hall Master memiliki pengetahuan tentang Old Dao Master, jadi selama Kin Mu dalam masalah, dia pasti tidak akan membiarkannya pergi hidup-hidup. Jika dia pergi, dia harus mati. Hari ke-14 datang dalam waktu singkat, dan Kin Mu menutup matanya. Setelah beberapa saat, dia membukanya dan datang dari Loh Batu. Dia memberi hormat Dao Master. Kaka senior, terima kasih banyak karena mengizinkan saya memahami Dao Swat. Dao Master bangkit untuk memberi hormat. Aku tidak berani. Kaisar manusia tentu saja memiliki hak untuk memahami pedang Dao. Aku telah menunjukkan pedang Dao kepadamu dan Rulai juga akan menunjukkan Mahayana Sutra Rulai kepadamu. Kaisar manusia layak kita lakukan. Kin Mu berkata, Aku sudah melihat Sutra Mahayana Rulai. Dao Master tertegun. Setelah beberapa waktu, dia menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Orang tua ini masih pintar dan licik, selalu selangkah di depanku. Murid, serahkan kitab suci iblis surgawi pendidikan besar kepada Kaisar manusia. Dao Zilin Suan kembali ke akal sehatnya dari pemahamannya dan segera menarik grit edukasional Heavenly Devil Scriptures kembali ke bola benang, menyerahkannya kembali ke Kin Mu dengan kedua tangan. Kin Mu tersenyum. Umur dan umurmu sama, jadi tidak perlu begitu banyak formalitas. Dao Zilin Suan menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak ada yang salah dengan formalitas. Saya belum Dao Master dan akan selalu menjadi junior Anda. Tak berdaya, Kin Mu berkata, meskipun Dao Master belum pernah melihat kitab suci iblis surgawi pendidikan yang besar sebelumnya, rasa bahwa itu mengandung kejahatan dan kebaikan mencapai samadi dari kitab suci iblis surgawi pendidikan yang hebat. Anda memahami kitab suci iblis surgawi pendidikan besar. Dao Zilin Suan ragu-ragu sejenak, dan Dao Master tersenyum. Dia berkata, Sekte Master Kin adalah ahli di bidang ini, jadi berbicaralah saja. Dao Zilin Suan berkata, mungkin karena kesan pertama yang paling kuat bahwa ketika saya pertama kali membaca Great Education Heavenly Devil Scriptures, saya menemukan hampir setiap kalimat berbahaya. Hanya ketika saya membaca sampai tulisan-tulisan di tengah saya merasakan rasa yang berbeda kepada mereka. Pada saat itu, tidak ada lagi kebenaran atau kejahatan di hati saya. Ketika saya mencapai tulisan-tulisan di akhir, saya merasa bahwa saya mungkin telah salah menafsirkan tulisan-tulisan di depan sehingga saya membacanya lagi, dan kali ini saya memiliki pikiran dan perasaan yang berbeda. Kin Mu tersenyum dan bertanya, berapa persen dari mereka yang jahat? Masih ada 20 persen, jawab Dao Zilin Suan jujur. Kin Mu berkata, hati Dao Anda masih 20 persen iblis. Namun, Anda sudah jauh lebih baik daripada Fozi. Ketika Fozi Fozin membaca Great Education Heavenly Devil Scriptures, setiap bagian dari itu jahat baginya. Dia mungkin telah memiliki penampilan seorang Buddha, tapi dia adalah setan yang tidak dapat diselamatkan di dalam hatinya. Dao Zilin Suan tertegun dan mencapai pencerahan. Jadi itu sebabnya. Dia merasa agak sulit untuk menerima hasil ini di dalam hatinya, jadi dia bertanya kepada Kin Mu dengan tatapannya yang berkedip-kedip. Ketika Kaisar Manusia membaca kitab suci iblis surgawi pendidikan yang hebat, berapa persen dari itu adalah iblis? Semua tulisan dalam Great Educational Heavenly Devil Scriptures adalah tulisan yang benar, tetapi itu juga tulisan yang jahat. Itu semua tergantung pada bagaimana saya menggunakannya. Dao Zilin Suan tertegun. Ini. Kin Mu berkata dengan makna yang dalam, jalan suci tidak lain adalah penggunaan sehari-hari orang biasa, yang merupakan kalimat pertama dari Great Educational Heavenly Devil Scriptures, sudah membuat semuanya menjadi jelas. Anda dan saya juga bagian dari orang awam, jadi ketika hatimu dan aku benar, kitab suci iblis surgawi pendidikan yang benar itu benar. Ketika hatimu dan aku jahat, kitab suci iblis surgawi pendidikan besar akan jahat. Aku bisa menggunakannya sebagai teknik yang benar, tapi saya juga bisa menggunakannya sebagai teknik jahat. Keajaiban penggunaan ada di hati seseorang. Keajaiban penggunaan ada di hati seseorang. Dao Zilin Suan tertegun lagi dan merasa bahwa apa yang dikatakan Kin Mu sangat logis. Tuan Dao Tua segera berteriak, Tud, jangan dengarkan ajarannya, itu alasan mereka yang terbebas dari alam. Anda adalah Tuan Dao selanjutnya, hati-hati disihir oleh kata-katanya yang pintar dan memasuki kultus iblisnya. Dao Zilin Suan kembali ke akal sehatnya, berkeringat deras. Seluruh tubuhnya basah kuyuk ketika berpikir dalam hati, dia menggunakan kesempatan itu untuk membimbingku untuk berbicara tentang ajaran iblis-iblis, berusaha menyihirku. Ajarannya tentang bebas dari alam berbeda dari ajaran Dao Sekte saya tentang Dao yang mengikuti alam. Tuan Dao Tua berkata dengan benar, sifat kultus guru Kin memang lebih tinggi daripada milikmu, jadi kamu harus berhati-hati jika dia datang melawanmu dengan identitas Tuan Kultus Iblis di masa depan. Kamu tidak bisa hanya menganggapnya sebagai kaisar manusia dan lupa bahwa dia juga adalah guru pemuja setan surgawi. Kinmu tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Old Dao Master benar-benar memperlakukannya seperti banjir besar dan binatang buas, memberikan perhatian ekstra untuk membimbing muridnya untuk mencegahnya dari ditarik ke Sekte Iblis Surgawi. Tuan Dao Tua berkata, bagaimana kaisar manusia melihat Dao Pedang? Kinmu berkata dengan sungguh-sungguh, saya berjuang dengan penalaran matematika, mereka sangat rumit. Beberapa gerakan terakhir juga tampaknya melampaui dari penalaran matematika dan mendekati Dao. Old Dao Master tersenyum ketika dia mengucapkan kata-kata dengan makna mendalam kepada mereka. Pedang Dao Sekte Daoku juga dapat dilihat sebagai cara mengukur lingkaran dengan akurat. Digit Pi hampir tidak ada habisnya, dan rasio melingkar Pi tidak dapat disimpulkan hanya dengan Sukong dan Kinjing, karena pada di belakang masih ada angka yang tidak bisa dihitung. Dao tidak memiliki akhir, dan Pi juga tidak memiliki akhir, jadi mengapa ada kebutuhan untuk mengubah Dao? Mengapa ada kebutuhan untuk mengubah Dao? Kinmu tertegun. Master Dao Tua ini menyebarkan kebenaran dan keadilan Dao Sekte kepadanya. Dao Master, berhati-hatilah untuk tidak berlebihan, kata Kinmu sambil tersenyum. Tuan Dao Tua tertawa dan menyuruh Dao Zilin Suan mengambil kembali tembok batu, manusia kaisar, identitas Anda istimewa dan akan ada cukup banyak musuh yang menakutkan, jadi masih yang terbaik bagi Anda untuk kembali ke reruntuhan besar secepat mungkin. Putri Raja Naga dikirim oleh saya, bisakah Anda membiarkan Old Dao membawanya kembali? Kinmu melihat segel Solomon di bawah kaki mereka, memperhatikan bahwa beberapa daun sudah tumbuh dari sebagian besar tumbuhan, namun, ada juga beberapa yang sudah mati. Kamu tidak perlu khawatir, dia akan mendengarkan kata-kataku dan tidak akan pernah kembali lagi ke sini. Tuan Dao Tua tersenyum, kamu tidak kehilangan apa-apa, sementara dia adalah orang yang kehilangan banyak. Kinmu menganggup dan memanggil Long Jiaonan ke depan. Wanita itu menahan rasa sakitnya dan tersandung. Kinmu bertanya, apakah Anda masih akan menjadi musuh saya? Sekte penunggang nagaku diberantas karena dirimu, aku tidak punya pilihan selain menjadi musuh bersamamu. Tanpa saya, Dragon Reader Sekte Anda masih akan diberantas. Ini hanya kenyataan dari situasi Anda. Bahkan jika saya belum berada di Heaven Wave City, kalian masih akan menemui akhir yang sama, kata Kinmu. Aku ada di sana hanya secara kebetulan. Wajar bagimu untuk membenciku, tapi lain kali kamu datang, aku akan membunuhmu, aku tidak akan menahan diri. Long Jiaonan mengertakkan giginya, aku tidak akan menahan diri juga. Kinmu menggelengkan kepalanya, kamu sudah tidak punya kesempatan. Jangan rontokkan kulitmu lagi, semakin kamu rontok, semakin tua kamu akan dapatkan. Ikuti Dao Master dan pergi. Long Jiaonan berdiri di samping Dao Master dengan linglung. Setiap kali dia bertemu Kinmu, dia akan menemukan bahwa dia lebih kuat dari dia sebelumnya. Lain kali dia melihatnya, apakah dia masih akan menjadi lawannya? Apakah dia masih punya kesempatan? Namun, kebijaksanaannya segera ditenggelamkan oleh kebenciannya, melemparkan Linglung sesaat ini kepikirannya. Tuan Dao Tua menangkupkan tinjunya dan berkata, perpisahan. Kinmu membalas hormatnya dan bangkit. Kirim Dao Master pergi. Wosh, semua penguasa Ola, Wali, dan Raja Surgawi dari Iblis Surgawi berdiri dan membuka jalan. Tuan Dao Tua membawa Long Jiaonan dan Dao Zilin Suan keluar dari pulau. Awan kemudian muncul di bawah kaki mereka untuk membawa mereka bertiga pergi. Kinmu melihat pengikut kultus Iblis Surgawi di sekitar dan melambaikan tangannya dengan senyum. Membubarkan, bubar. Semua orang memberi hormat kepadanya dan bendera besar mereka menyapu mereka, membuat mereka lenyap tanpa jejak. Namun, Raja Surgawi Yu dan Raja Surgawi Wang tetap bertahan. Jelas bahwa mereka khawatir tentang keselamatan Kinmu. Kinmu tersenyum. Tidak perlu khawatir tentang aku, kalian juga bisa pergi. Kedua Raja Surgawi saling memandang di mata. Menggunakan pakaian mereka untuk menutupi diri mereka, mereka menghilang di tempat. Saya tidak berpikir mereka akan pergi jauh, kata Si Yun Xiang. Kinmu mengangguk, tapi Ling Yuxiu cemas. Grit Chult Master, kamu hanya peduli mengudara di depan bawahanmu dan membiarkan mereka pergi, jadi bagaimana kita pergi? Kinmu ragu sejenak, dia memang mengudara. Para tetua desa telah mengajarinya untuk tidak pernah kehilangan udara bahkan jika dia kalah dari orang lain, jadi dia tidak membiarkan pengikut Heavenly Devil Chult membawanya keluar dari pulau ini di Laut Timur sehingga dia tidak kehilangan muka di depan dari mereka. Apakah kamu pikir Fan Yun Xiao akan kembali untuk kita? Dia memeriksa. Kedua gadis itu tertawa muram dan berkata serempak, dia menangis sangat sedih ketika dia pergi, tentu saja dia tidak akan kembali. Kinmu bergumam, bagaimana kalau kita kembali ke laut? Kalau begitu kita tidak punya pilihan. Si Yun Xiang melihat kembali pada musim semi roh, sedikit tidak mau pergi. Katakan, apakah kamu pikir anjing laut Salomo akan masih mengingat kita ketika mereka bangun? Aku tidak tahu. Kinmu berbalik dan melihat tanaman hijau yang melimpah di samping roh musim semi dan menggelengkan kepalanya. Mereka mati sekali, jadi jika mereka memiliki jiwa, mereka seharusnya sudah mendarat di Yowudu yang gelap. Namun tubuh mereka akan hidup kembali. Adapun apakah jiwa mereka akan tetap menjadi yang asli dan ingatan mereka akan ingatan asli mereka atau apakah jiwa baru akan lahir dalam tubuh mereka dengan ingatan mereka seperti selembar kertas kosong, saya tidak tahu. Si Yun Xiang sedikit tertekan, tapi dia melihat Kinmu dan Ling Yuksiu sudah ada di permukaan laut, jadi dia segera mengejar mereka. Gelombang tumbuh di bawah kaki Kinmu dan terus melonjak seperti kepala naga, membawa mereka ke arah barat. Sementara itu, di tempat lain, Grand Saman menerima berita dari Pangong So dan segera meninggalkan Istana Emas Roland untuk menuju ke barat. Dia berjalan cukup lama di sekitar grid ruins yang luas, bepergian melalui pegunungan salju dan ke padang pasir yang menyala-nyala. Dia datang ke bumi barat dan mendaki puncak tertinggi di sana. Puncak emas dari gunung surgawi ini kosong, dengan hanya sebuah altar pengorbanan yang tersisa. Grand Saman mengeluarkan tiga dupa dan menyalakannya. Asap mengepul dalam spiral dan mencapai surga tinggi. Di mana asap menghilang, wajah berwarna hijau muncul di langit, hampir menyatu dengan langit biru. Kaisar manusia baru telah muncul, Grand Saman berkata sambil membakar dupa untuk memberi hormat. Bab 290, Surga Tinggi Wajah hijau di langit sangat besar dan tampaknya terbentuk oleh asap yang ringan dan pingsan. Namun, ketika mulai turun, secara bertahap menjadi lebih jelas. Butir-butir keringat halus keluar dari dahi Grand Saman, dan kepalanya jatuh, pria itu terlalu takut untuk mengangkatnya. Surga Tinggi Suara Samar yang samar terdengar dari langit. Oke. Grand Saman berdiri tanpa bergerak. Puncak emas gunung surgawi itu sangat dingin, namun keringatnya terus menetes ke bawah, tetes demi tetes. Setelah waktu yang lama, dia diam-diam mengangkat mata untuk melihat ke langit dan melihat bahwa itu biru jernih. Wajahnya sudah menghilang beberapa waktu lalu. Grand Saman menghela nafas lega dan dengan cepat pergi untuk pergi dari sini sejauh mungkin. Lama kemudian, api kecil muncul di puncak emas dan bergetar seperti riak. Ketika mereka berhenti gemetar, dua suanis bermata emas berlari keluar dari api sambil menarik kereta yang berharga. Kanopi kekaisaran didirikan di tengahnya, dan di bawahnya ada barang-barang seperti batu giok dan mutiara yang membentuk layar gantung. Di atas kanopi kekaisaran ada tiga puncak emas yang merupakan benjolan bundar, masing-masing lebih kecil dari yang di atasnya. Ada empat pilar emas yang menopang kanopi kekaisaran yang setebal lengan dan setinggi tujuh kaki. Di samping setiap pilar berdiri seorang gadis cantik, kivital mereka membentuk cincin di belakang kepala mereka. Jubah mereka berkibar tertiup angin, dan mereka semua mengenakan pakaian berwarna berbeda. Gadis berpakaian hijau itu membawa vas batu giok di tangannya, gadis berpakaian merah itu memeluk gukin tujuh senar, gadis berpakaian kuning itu membawa pedang di kedua tangannya, sementara gadis berpakaian putih itu memeluk pipa. Di bawah kanopi kekaisaran dan melewati batu giok dan mutiara, seorang pria berwarna ungu terlihat duduk tegak. Dia diam dan memiliki atmosfer yang luar biasa. Tubuh kedua suanis itu dipenuhi dengan cahaya cemerlang dan warna-warna cerah saat mereka menginjak awan keberuntungan sambil menarik kereta harta karun dengan kecepatan cepat ke bumi tengah. Kereta harta tidak hati-hati seperti Grand Saman, yang telah menghindari reruntuhan besar yang luas. Gerbong ini hanya melaju lurus, meninggalkan jejak cahaya saat melaju menuju kekaisaran perdamaian abadi. Orang-orang di gerbong tampaknya tidak keberatan bahaya reruntuhan besar sama sekali. Ketika malam tiba, kegelapan menyelimuti daratan, dan kedua suanis itu memancarkan api yang naik ke langit. Mereka sangat menarik dalam kegelapan saat mereka menarik kereta berharga dalam gelap. Ibliski menuangkan dan tiba-tiba berubah menjadi telapak tangan hitam pekat yang melesat menuju kereta yang berharga dan cahaya yang dilepaskan oleh para suanis. Setiap tempat yang dilewati, cahaya ditelan dan hanya kegelapan yang tersisa. Ketika telapak tangan hitam pekat datang di depan kereta yang berharga, tidak ada cahaya yang terlihat, dan tirai mutiara bergoyang ketika gadis merah memainkan gukinnya, mengeluarkan dua suara ding-dandong. Begitu suara gukin bergema di udara, telapak hitam pekat itu berhenti sedikit dan bergerak mundur. Surga tinggi, tanya suara serak dari kegelapan. Gadis berbaju merah itu menganggup dan berkata, bintang surga tinggi Soverein Kiao. Monster dalam kegelapan mundur dan menghilang tanpa jejak. Sejak saat itu, tidak ada lagi monster yang mengganggu kereta yang berharga. Meskipun reruntuhan besar dalam kegelapan tampak sangat berbahaya, itu masih cukup ramai di malam hari. Semua jenis hal yang menakutkan aktif, dan semua jenis insiden aneh terjadi satu demi satu. Gerbong berharga itu melaju ke arah timur dengan kecepatan yang tidak terlalu cepat atau terlalu lambat. Bintang Soverein Kiao di bawah kanopi kekaisaran memandang reruntuhan besar saat ini dan menggelengkan kepalanya. Kejahatan yang tersisa belum dibersihkan, dan racun masih tersisa. Kereta yang berharga itu terbang di langit, meninggalkan goresan melintasi kegelapan. Melihat ke atas dari bawah, sepertinya ada bintang yang bergerak tidak terlalu cepat atau terlalu lambat melintasi cakrawala. Malam reruntuhan besar diselimuti oleh kegelapan, dan tidak ada bintang atau bulan di langit, sehingga sebagian besar penduduk desa dan binatang buas yang bersembunyi di reruntuhan tidak bisa membantu mengangkat kepala mereka untuk melihat pemandangan yang mereka miliki belum pernah lihat sebelumnya. Tiba-tiba, bintang itu mulai turun dengan segera, menabrak reruntuhan besar dari langit. Ini membuat semua orang dan binatang aneh yang menonton menghela nafas dengan iba. Ledakan. Kereta berharga turun secara diagonal menuju sumber sungai surging. Dua gunung dalam kegelapan itu seperti gerbang, dan kereta yang berharga itu turun di tengah-tengah di antara mereka. Kedua suanis itu berjuang untuk mengendalikan keturunan, tetapi tidak peduli apa, mereka tidak bisa melakukannya. Pada akhirnya, mereka tidak bisa menahan teriakan. Kempat gadis di gerbong juga bingung. Mereka menyadari bahwa mereka telah menjadi kerangka beberapa waktu lalu. Kempat gadis memandang ke depan mereka dan melihat dua suanis yang menarik kereta juga menjadi dua kerangka berlari. Di bawah kanopi kekaisaran, ada kerangka lain. Dia tenang dan tenang saat dia mendengus dingin. Untuk menarik kereta saya, mungkinkah niat jahat Fengdu masih belum mati? Dalam kegelapan dan kabut di depan mereka, tampak ada bayangan besar berdiri di sekitar. Bahkan ada lampu merah yang menyala dalam kabut, dan yang tampak seperti lentera mengikuti kereta berharga saat bergerak. Itu bukan lentera, tapi mata. Bayang-bayang itu berangsur-angsur memudar, dan lampu merah juga lenyap satu demi satu. Daging pada kedua suanis itu kembali, dan mereka tidak merasa bahwa gerbong itu berat sekali lagi. Mereka segera mengerahkan kekuatan dan menarik kereta berharga kembali ke langit. Keempat gadis di gerbong melihat daging mereka pulih dan tidak bisa membantu mengeluarkan napas lega. Tubuh Star Soverein Kiao juga kembali normal, dan dia berkata dengan acuh-ta'acuh, Fengdu, tidak mengindahkan disiplin Yodhu, bahkan berani melawan High Heavens. Tempat ini akan dihilangkan cepat atau lambat. Kereta yang berharga terus bergerak maju di sepanjang sungai Surging, tetapi hanya ketika langit berubah cerah mereka melihat ujung reruntuhan besar yang berjarak lebih dari seribu mil jauhnya dari mereka. Tiba-tiba, cahaya pedang naik dari bawah dan meledak di udara. Seketika, lampu salju terang meledak, dan mereka benar-benar memudarkan cahaya dari matahari. Suanis dan empat gadis di kereta segera menutup mata mereka. Ketika mereka membukanya kemudian, keempat gadis itu berteriak dengan takjub. Cahaya pedang yang mengguncang dunia telah menghilang, dan di depan gerbong ada gunung dan sungai yang megah. Puncak yang mengjulang tinggi dan punggung bukit terjal tak berujung. Yang aneh adalah bahwa gunung-gunung dan sungai-sungai ini tidak ada di sana beberapa saat yang lalu, tetapi sekarang tampaknya mengambang di awan. Seolah-olah mereka telah tumbuh keluar dari awan. Sungai-sungai yang mengalir keluar dari gunung-gunung yang mengjulang tinggi dan pegunungan terjal bahkan mengeluarkan suara air yang menerjang. Bahkan ada air terjun mengalir dari tebing, mengalir seperti batu giyok. Gunung-gunung hijau dan air biru melayang di antara awan, dan tidak ada yang abnormal pada mereka. Mereka tidak tampak seperti Fata Morgana. Berhenti, kata Star Soverein Kiao perlahan. Kedua suanis berhenti, dan bintang Soverein Kiao berdiri untuk melihat ujung gunung dan sungai. Namun mereka membentang kekejauhan seolah tumbuh sendiri. Gunung-gunung di awan itu megah dan luas, muncul terus-menerus dari bawah awan. Sementara itu, di perbatasan pegunungan dan sungai sedang berkedip lampu pedang yang sulit ditangkap, tetapi yang tidak bisa menipu matanya. Ini seolah-olah seseorang menggunakan pedang sebagai kuas untuk mengeluarkan gunung dan sungai yang luas. Cacat tua sebenarnya masih hidup. Bintang Soverein Kiao mengungkapkan dan tersenyum dan berkata dengan lembut, Turun. Saya punya teman lama yang tinggal di sini. Kedua suanis segera menarik kereta yang berharga untuk turun. Ketika mereka mencapai dasar awan, gunung-gunung dan sungai-sungai juga turun bersama mereka. Gunung dan sungai menurun seiring dengan kecepatan mereka, menghalangi jalan di depan mereka sepanjang waktu. Akhirnya, kereta yang berharga itu mendarat di tanah, dan gunung-gunung dan sungai-sungai di langit juga menjadi semakin kecil, terus menyusut. Ketika gunung dan sungai menghilang, sebuah desa kecil di samping sungai muncul di depan mereka. Bintang Soverein Kiao memandang melalui tirai mutiara dan melihat sebuah kursi malas di pintu masuk desa ini. Di kursi berbaring seorang lelaki tua tanpa empat anggota badan. Kursi itu berderit ketika bergoyang-goyang sementara orang tua yang berantakan tanpa anggota badan menikmati matahari musim semi dengan santai. Kamu cacat. Bintang Soverein Kiao tidak turun dari kereta. Dia hanya berbicara dari balik tirai mutiara. Kamu tidak memiliki lengan dan kamu tidak memiliki kaki namun kamu masih ingin menghalangi jalanku. Bukankah kamu terlalu melebih-lebihkan dirimu sedikit? Kepala desa berseri-seri padanya sambil terus bergoyang di kursi. Tampaknya sangat nyaman baginya untuk berbaring di sana ketika dia berkata dengan santai, kalau begitu, mengapa Anda tidak mencoba? Saya tidak memiliki lengan dan kaki dan hanya beberapa tahun masa hidup yang tersisa, jadi Anda harus memiliki kepercayaan diri. Untuk membunuhku, kan? Bintang Soverein Kiao mendengus dingin. Kamu tidak punya banyak tahun lagi untuk hidup, jadi kamu tidak bisa melindungi kaisar manusia yang baru. Namun, aku tidak akan menggunakan hidupku untuk bertarung langsung dengan kehidupan cacatmu itu. Jika kamu tidak berani bertarung dengan hidupmu, maka kembalilah. Tiba-tiba, Ki Vital kepala desa berubah menjadi lengan dan kaki sehingga dia bisa berdiri dari kursi malas. Ketika ia berjalan menuju kereta yang berharga, kedua suanis itu langsung merasakan darah mereka menjadi dingin, dan empat gadis di kereta itu juga mengungkapkan ekspresi yang mengerikan. Di mata mereka, tubuh lelaki tua yang kering dan kurus itu menjadi lebih besar dan lebih besar, semakin agung ketika dia mendekat. Dengan beberapa langkah, tubuhnya tampak menutupi langit dan bumi, menghalangi garis pandang mereka. Kamu tidak bisa melindungi kaisar manusia baru. Bintang Soverein Kiao berdiri, dan kanopi kekaisaran di kereta mulai berputar. Pilar-pilar di bawah kanopi menjadi lebih tebal dan lebih tebal, juga lebih tinggi dan lebih tinggi. Ketika kanopi kekaisaran meluas di tiup angin, batu biok dan mutiara menjadi lebih besar juga, seolah-olah mereka adalah bintang yang mengelilingi kedaulatan bintang. Empat gadis di depannya tampak sangat kecil, dan dua suanis berdarah murni yang memiliki tubuh besar juga tampak kecil sekali saat ini. Zeng. Pedang dari gadis berpakaian kuning keluar dari sarungnya dan mendarat di tangan Star Soverein Kiao. Dia mengayunkan pedangnya dan bertemu dengan pedang yang diayunkan oleh orang tua di depannya. Begitu kedua lampu pedang bertemu, surging river terputus dan air mulai mengalir mundur. Lampu pedang yang cerah menghilang dengan cepat. Di mana lampu pedang telah menghilang, kepala desa masih duduk di kursi dan berderit saat dia bergoyang. Bintang Soverein Kiao juga telah duduk kembali dan ukuran gerbong yang berharga telah kembali normal. Seolah-olah raksasa dan langit yang penuh bintang hanyalah ilusi. Aku tidak akan membunuh kaisar manusia tetapi orang lain akan datang. Bintang Soverein Kiao memandangi sesepuh yang berbaring di kursi di atas tirai mutiara dan berkata dengan acuh-ta'acuh, beberapa anak muda dari surga tinggi akan menemukannya. Kepala desa berkata dengan malas, selama kamu bukan kentut tua, jangan ragu untuk mengirimnya. Bintang Soverein Kiao menatapnya dalam dan tiba-tiba berkata, kembali ke surga tinggi. Kedua suanis segera memutar kereta dan naik ke langit, berlari kembali ke barat. Di kereta, gadis berpakaian hijau bertanya, Bintang Soverein, mengapa kita kembali seperti ini? Bintang Soverein Kiao tidak mengatakan sepatah katapun, tetapi tiba-tiba mendengus. Tetesan darah menetes dari kereta dan mendarat di hutan reruntuhan besar yang ada di bawah mereka. Dimanapun darah segar mendarat, bunga-bunga akan mekar di seluruh gunung dan tanaman akan tumbuh dalam kegilaan. Mereka menyebar sampai menutupi seluruh gunung. Suara mendesing. Kanopi kekaisaran jatuh ke belakang dan jatuh keruntuhan besar, menyebarkan semua batu giok dan mutiara di hutan belantara. Wajah star Soverein Kiao sedikit pucat saat dia berkata dengan sungguh-sungguh, tidak perlu mengambilnya, kembali ke surga tinggi sesegera mungkin. Keempat gadis itu terkejut dan kedua suanis meningkatkan kecepatan mereka saat mereka berlari ke arah barat. Di gerbang desa lansia penyandang cacat, kursi malas itu berayun ketika kursi itu terbelah menjadi beberapa bagian. Kepala desa jatuh ke tanah dan berseru dengan suara serak, apoteker, apoteker. Apotek berlari panik dan mengerutu, masih ingin memasang front yang kuat ketika Anda bahkan tidak memiliki anggota badan, melayani Anda dengan benar. Berhentilah bergerak, biarkan saya memeriksa cedera Anda terlebih dahulu.